Bab 331 menembus batas di Istana Surgawi. Mereka yang mengenalnya pasti akan mengutup diam-diam. Apakah ada sesuatu yang dia tidak berani makan? Dia membuang darah Surgawi bertinta untuk sementara waktu dan beralih ke obat lotus, yakin bahwa ini bisa dimakan. Setelah dipelihara oleh Danau Magma, warnanya telah berubah dari biru menjadi putih keperakan. Kaca. Seolah mengunyah kol, dia mengunyahnya dengan suara kenci-kenci. Dia menemukan bahwa rasanya tidak terlalu buruk. Lampu warna-warni yang indah mengalir di mulutnya. Ini jauh lebih kuat daripada obat spiritual yang biasa. Ada jenis energi Surgawi yang terkandung di dalamnya. Si Hao dengan cepat membuat evaluasi. Kemudian dengan suara Hong yang keras, cahaya Surgawi meletus dari dalam dirinya, mengelilingi tubuhnya. Dia menyadari bahwa kekuatan obat bahkan lebih besar dari yang dia harapkan. Dia dengan cepat duduk dalam posisi bersila dan mulai membimbing obat, menyaringnya ke dalam dagingnya dan menyegelnya di dalam tulangnya. Itu disimpan untuk diamankan melalui metode yang sama yang dia gunakan untuk anggur yang dianugerahkan oleh Kaisar Batu. Itu bukan waktu yang tepat untuk masuk ke dunia Engrafemen sekarang. Jika dia membiarkan kekuatan Surgawi mendapatkan jalannya, basis budidayanya akan maju sekaligus. Namun, dia masih sedikit tidak mau melakukannya karena dia ingin menerobos batas wilayah kultifasi ini. Aula besar itu sangat luas dan redup. Si Hao berdiri dan berjalan lebih jauh ke dalam, dan hanya gemalangkah kakinya yang bisa terdengar. Dia akhirnya mencapai sudut terdalam dan menemukan beberapa sajadah yang telah lama tertutup debu. Selain mereka, ada juga baskom tanah liat yang diisi dengan abu gelap. Si Hao mencari tentang. Segera setelah itu, giginya terasa sakit saat dia berteriak keras. Ada setengah halaman perkamen yang tidak rusak, dan itu adalah halaman sampul. Di atas hanya ada dua kata, dewa. Sayangnya, sisanya dihancurkan dalam api dan tidak lagi dikenali, yang benar-benar membuatnya ingin melolong dengan kekecewaan. Tidak perlu seorang jenius untuk menyadari sesuatu yang vital pasti telah dicatat dalam buku ini, namun sekarang, semuanya telah dibakar menjadi abu. Mengapa itu harus dihancurkan? Si Hao tidak puas, namun dia juga benar-benar tidak berdaya. Seolah-olah dia menemukan harta karun, tetapi hanya bisa menyaksikan ketika emas, perak, dan harta dilemparkan ke gunung berapi. Si Hao mencari di sekitar tempat ini dan menemukan itu sangat luas. Beberapa patung dewa diabadikan di tingkat teratas dari aula besar, tetapi mereka semua dipenggal dengan hanya setengah dari tubuh mereka yang tersisa. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Tampaknya sangat tidak sopan. Dia masih tidak mau menyerah dan mencari di aula berulang-ulang, berharap menemukan sesuatu yang bermanfaat. Sayangnya, tidak ada barang berharga yang tertinggal. Bukankah mereka mengatakan bahwa jika seseorang beruntung, mereka bisa mendapatkan warisan kuno atau bahkan semacam kemampuan surgawi yang hebat? Si Hao merasa agak sial, karena dia tiba-tiba tidak mendapatkan sesuatu yang hebat seperti itu. Dia menggertakkan giginya dengan frustrasi. Pada akhirnya, dia masih tidak memiliki siapapun untuk bergantung kecuali dirinya sendiri. Daripada bergantung pada sesuatu yang lain, ia lebih baik mengambil inisiatif untuk berkultivasi sepenuh hati di sini. Ketika dia berada di luar, dia mendengar orang-orang mengatakan bahwa beberapa hari kultivasi di sini akan setara dengan berbulan-bulan panjang pengasingan di dunia luar, dan pelatihan di sini akan menghasilkan hasil yang mengejutkan. Dia menenangkan pikirannya dan menenangkan dirinya. Dia kemudian memilih untuk duduk di tengah ruangan untuk memulai kultivasinya yang terpencil. Dia mengolah Dao sendiri, dan memilih jalannya sendiri. Untuk mencapai batas kesempurnaan dalam alam transformasi roh, seseorang harus menyelesaikan tiga tahap secara bergantian, yang merupakan spiritualisasi dari tubuh fisik, perombakan diri yang sejati, dan memberi makan roh-roh di dalam bagian surga. Si Hao telah mencapai keadaan legendaris dalam ketiga tahap, dan apa yang dia butuhkan sekarang adalah terobosan. Dia akan melampaui batasan dan mencapai level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Jika ada orang lain yang tahu tentang ini, mereka pasti akan berpikir bahwa dia gila. Orang seperti apa yang akan begitu sombong untuk berpikir bahwa ia dapat melampaui batas? Memangnya dia pikir siapa dia? Pada kenyataannya, si Hao sebenarnya sangat serius tentang ini. Dia telah berangkat di jalan untuk menembus batas dan menciptakan legenda baru. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa dia adalah orang pertama yang mencoba hal seperti itu. Pasti ada orang lain yang mencapai ini sejak zaman kuno, hanya saja mereka tidak ingin meninggalkan catatan prestasi mereka. Jenis pencerahan ini adalah perjalanan yang penuh dengan kesunyian dan kesepian, serta proses di mana seseorang dengan sengit berjuang untuk mendapatkan harapan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia hadapi sendiri. Itu akan membutuhkan kemajuan dalam tubuh dan pikiran, serta semangat yang sangat tenang. Hanya dengan menyatukan pikiran dan tubuhnya untuk mencapai kondisi mental yang paling harmonis dan jernih, percikan wawasan akan muncul, yang memungkinkannya menjalani transformasi. Di dalam aula besar redup, seluruh tubuh si Hao menerangi. Cahaya itu tidak menyala terang, tetapi malah bersinar dengan damai. Itu menyerupai gumpalan api surgawi yang berdenyut yang membawa harapan dan vitalitas ke tempat yang damai ini. Tubuh fisiknya cukup kuat dan bisa dianggap telah melampaui batas untuk saat ini. Selama proses kultivasi dari alam transformasi darah ke alam pasaj surgawi, kemudian ke alam transformasi spirit, baik organ internal dan tulangnya telah diperkuat ke puncak kesempurnaan. Namun sekarang setelah dia ingin menjalani transformasi lagi, apa lagi yang bisa dia lakukan? Si Hao membalik pertanyaan itu di kepalanya saat dia terus bermeditasi, membiarkan makna mendalam dari simbol-simbol berkeliaran di benaknya. Dia penuh energi, dan seluruh keberadaannya tampaknya telah naik ke tingkat lain. Terlepas dari tubuh fisik saya, kekuatan kesadaran spiritual saya juga telah mencapai batas. Sulit untuk berkembang lebih jauh, jadi apa lagi yang bisa saya lakukan? Dia telah mencapai akhir perjalanan baik secara fisik maupun spiritual. Sekarang dia telah mencapai kesempurnaan dalam transformasi spiritual dan berada pada kondisi legendaris, bagaimana dia bisa menembus lebih jauh. Pikiran-pikiran ini terus-menerus terlempar dalam benaknya, dan pada akhirnya, ia memutuskan bahwa untuk maju lebih jauh, ia harus membuka ranah baru. Terlalu sulit untuk membawa tubuh fisik atau pikiranku ke tingkat selanjutnya, jadi aku hanya bisa menyesuaikan kultifasi Dao. Saya perlu menemukan rute alternatif untuk menonjol dari orang lain. Petik 2. Dasar hukum-hukum alam dan Dao terletak dalam teks-teks tulang, yang berasal dari garis-garis cahaya surgawi. Setelah beberapa pertimbangan serius, Si Hao mengambil bidang kultifasi besar, alam engrafemen, dan mulai mempelajarinya. Saat Si Hao duduk diam dan bermeditasi, seluruh aula besar terasa sangat berbeda. Gelombang nyanyian meditatif bisa didengar, menempatkan seseorang dalam suasana unik yang mempercepat pemahaman seseorang tentang Dao. Itulah sebabnya aula besar ini sangat berharga. Itu adalah ruang pemahaman Dao dari zaman kuno. Efek meditasi di sini selama satu hari setara dengan lusinan di luar. Benar-benar mengejutkan. Sayangnya, begitu aula besar dibuka dan digunakan sedemikian rupa, ruang pemahaman Dao akan segera runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Itu bisa ada hanya untuk beberapa hari. Konsumsinya benar-benar luar biasa. Istana ini dibangun dari harta langka dan simbol rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Si Hao akan mengerutkan kening atau tersenyum dari waktu ke waktu tanpa menyadarinya sendiri. Dia telah melampaui kondisi Dao yang aneh dan tak henti-hentinya memahami hukum alam dan Dao. Dia telah menemukan jalan setapak dan tiba di pintu masuknya. Saat ini, ia mencoba berbagai hal, dan pikirannya secara bertahap menjadi lebih dan lebih tenang. Si Hao berjalan di jalurnya sendiri dan memahami hukum alaminya sendiri. Dia mempelajari true primordial record, dan menganalisis teknik berharga kunpeng. Makna simbol-simbol yang mendalam dan misterius dilemparkan ke dalam kepalanya, memberinya banyak wawasan. Alam kultivasi besar berikutnya, semua yang saya lakukan adalah persiapan untuk dunia kultivasi yang hebat ini. Petik 2. Makna yang mendalam dari simbol-simbol, jejak yang paling mendasar, dan esensi dasar, tubuh jiwa muncul dalam benaknya, dan ia mengabaikan segala sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil tindakan dan mengedarkan cahaya surgawi di dalam tubuhnya. Baik simbol maupun teks tulang diciptakan dari cahaya surgawi ini. Dia mengumpulkan mereka dan mulai memesannya dalam pengaturan yang lebih teliti. Pagoda kecil dibangun satu demi satu, bersinar dengan gemilang. Mereka tembus cahaya dan megah, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Dia memadatkan setiap helai cahaya surgawi ke dalam pagoda kecil, dan kemudian dengan pagoda kecil, dia membentuk teks-teks tulang. Itu adalah proses yang sangat sulit dan luar biasa. Setelah banyak cobaan dan banyak kegagalan, si Hao meludahkan mulut darah. Tubuhnya hampir terkoyak. Teks-teks tulang dibentuk dari cahaya surgawi, yang merupakan elemen paling mendasar. Membuat teks tulang sama seperti mengatur lampu terang ini, memungkinkan mereka untuk berkumpul dan berkembang bersama. Si Hao berusaha untuk meredam cahaya surgawi dan mengubahnya menjadi pagoda kecil, yang pada gilirannya akan dibangun menjadi teks tulang. Tak perlu dikatakan, proses ini sangat sulit. Cahaya surgawi di dalam tubuh seseorang tidak ada habisnya, jadi bagaimana mungkin orang mengubah mereka semua menjadi bentuk yang berbeda. Selain itu, bahkan jika dia berhasil melakukannya, dia tidak tahu seperti apa penggunaannya. Dia bahkan tidak yakin apakah itu bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya. Ada terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui, dan semua yang dia lakukan hanyalah ujian. Setelah cobaan yang tak terhitung jumlahnya dan upaya tanpa henti, Si Hao akhirnya membuat beberapa kemajuan pada hari ketiga. Jika dia melakukan hal yang sama di dunia nyata, itu akan memakan waktu 3 hingga 4 bulan. Namun, di sini, efek budidaya untuk satu hari sama baiknya dengan budidaya untuk puluhan orang di luar. Pada saat ini, cahaya surgawi berubah menjadi pagoda kecil, yang pada gilirannya akan menciptakan teks-teks tulang. Setelah mencoba metode ini, Si Hao menemukan kekuatan eksentrik. Itu adalah jenis energi yang sangat unik, dan kekuatan dao samar-samar bisa dirasakan. I, sepertinya cukup hebat. Petik 2. Dia tersenyum. Ini hanya tahap awal, karena ia hanya menguji beberapa idenya. Segera setelah itu, ia memulai putaran evolusi lainnya. Satu hari berlalu, dan semua pagoda kecil menghilang. Cahaya surgawi telah berubah menjadi banyak pedang kecil yang sangat kecil sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas. Setelah itu, mereka sekali lagi disusun menjadi teks-teks tulang. Si Hao mengaktifkan teks tulang ini untuk mengujinya. Dia memperhatikan bahwa kekuatan ofensifnya telah meningkat sedikit, menjadi sedikit lebih kuat sekarang. Itu hampir terasa seperti kekuatan yang tak terhentikan. Beginilah seharusnya. Petik 2. Dia tersenyum senang, menemukan jalan ini agak lucu. Dia kemudian memulai transformasi lagi. Kali ini ia menggunakan setengah hari untuk mengubah sinar matahari surgawi menjadi lonceng yang sangat kecil, dan kemudian menggunakannya untuk membangun teks tulang. Dia samar-samar bisa mendengar lonceng samar bergema di seluruh tubuhnya, bersama dengan yang merupakan suara dao. Kekuatan defensifku telah ditingkatkan. Ketika si Hao mengedarkan simbol-simbolnya untuk menggunakan teknik yang berharga, dia terkejut menemukan fakta ini. Senyum di wajahnya semakin lebar. Dia kemudian mengubah cahaya surgawi menjadi tombak dan panah cahaya untuk membangunnya menjadi teks tulang. Ketika dia mengoperasikan teknik berharganya, kemampuan mereka terungkap, dan niat membunuh memenuhi udara. Haha, ini sangat menarik. Beginilah seharusnya. Petik 2. Ketika cahaya surgawi dicampurkan ke dalam tungku, dan kemudian digunakan untuk membangkitkan teks-teks tulang dan melakukan teknik-teknik yang berharga, seluruh tubuhnya mulai menyala. Seolah-olah dia sendiri adalah tungku yang hebat. Kekuatan surgawi melonjak, dan kekuatannya meningkat dalam jumlah besar. Sama seperti itu, kekuatan surgawinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia terus-menerus menganggupkan kepala setuju ketika dia menjadi semakin jelas tentang manfaat dari transformasi ini. Dia berulang kali berefleksi dan melakukan lebih banyak tes. Matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah, karena pemahamannya semakin dalam dan semakin dalam. Dia tahu bahwa dia telah mendapat banyak manfaat saat ini. Menempur cahaya surgawi yang kecil adalah proses yang sangat teliti dan sulit, tetapi itu memberinya secerca harapan, karena ini bisa meningkatkan kekuatannya. Namun, itu benar-benar sulit. Akhirnya, ketika si hau berkultivasi dan teks-teks tulang beredar di dalam daging dan vessel-nya, pagoda kecil yang tak terhitung jumlahnya bergerak, lonceng kecil tak berujung bergema, dan banyak tungku kecil terbakar. Transformasi tiada hentinya telah menghasilkan berbagai efek. Ketika sinar matahari surgawi diubah menjadi senjata seperti pedang, tombak, dan tombak, serangannya akan menghasilkan lebih banyak kekuatan. Ketika diubah menjadi tungku, kekuatan surgawinya juga akan meningkat. Ketika itu berbentuk lonceng, kekuatan pertahanannya akan ditingkatkan. Bentuk yang berbeda akan menciptakan efek yang berbeda. Dia masih berusaha membiasakan diri dengan segalanya. Awalnya lamban, tapi akhirnya, dia bisa mengoperasikannya dengan cepat dan lancar. Akhirnya, si hau dapat dengan mudah berali di antara pedang, bel, pagoda, dan tungku, ke titik di mana mereka bisa secara bersamaan muncul. Sudah tujuh hari sejak dia masuk, dan aula besar belum runtuh. Jika dia berada di dunia nyata, delapan atau sembilan bulan akan berlalu sekarang. Hanya di tempat seperti ini Sisi bisa melupakan yang lainnya dan dengan mewah membenamkan dirinya dalam eksperimennya sesukanya. Dia tidak akan pernah berani menghabiskan waktu seperti ini di dunia luar. Tak perlu dikatakan, keuntungannya dari tempat ini adalah astronomi. Akhirnya, bukan hanya cahaya surgawi, simbol, dan teknik berharga yang terpengaruh, bahkan kekuatan mentalnya diuji dengan transformasi ini. Api spiritual menyala di dalam benaknya, kadang-kadang, itu akan berubah menjadi tungku kecil yang tak terhitung jumlahnya, di lain waktu itu akan berubah menjadi puluhan ribu pedang kecil. Transformasi berubah tak terduga, dan mereka sangat kuat. Dia akhirnya menyadari bahwa ini adalah proses penguatan bagi tubuh fisiknya juga. Ketika cahaya surgawi berubah menjadi pedang, pagoda, lonceng, dan kuali, daging dan darahnya digunakan sebagai media. Ketika berbagai bentuk ini bergerak di dalam dirinya, tekanan pada tubuh fisiknya akan diperkuat. Tekanan semacam ini akan mengubah tubuh fisiknya dan membuatnya lebih tangguh. Ini, Si Hao kagum. Tes kecil untuk mengubah garis-garis cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya menjadi bentuk-bentuk yang berbeda telah menyebabkan transformasi besar. Waktu berlalu, lebih dari 10 hari kemudian, retakan muncul di dalam istana besar, tetapi masih belum siap untuk runtuh. Itu benar-benar melebihi semua harapan, karena berdasarkan lokasi masa lalu, tempat seperti ini seharusnya berubah menjadi reruntuhan setelah beberapa hari. Setelah upaya setengah bulan, Si Hao kadang-kadang menyerupai lonceng besar dan kadang-kadang mengatur tubuh dan semangatnya dalam api seperti tungku. Adegan itu misterius dan mencengangkan. Setelah setengah bulan berusaha, tubuh Si Hao kadang-kadang akan seperti bel besar dan cincin terus-menerus, dan kali lain seperti tungku, dengan tubuh dan semangat terbakar. Adegan itu misterius dan mencengangkan. Dia tahu bahwa dia telah berhasil dan menerobos batas alam transformasi spiritual. Dari tubuh dan rohnya hingga hukum alam, semuanya telah berubah, menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Bab 332 maju ke batas. Selain itu, dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Begitu dia memasuki Rana Eng Ravemen, dia bisa menguji lebih banyak hal yang bahkan lebih berdampak daripada ini. Lebih dari sepuluh hari telah berlalu sejak dia memasuki istana kuno ini. Si Hao menerobos batas, dan seluruh tubuhnya bersinar. Dia tampak seperti tungku, tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mencapai kesempurnaan dalam bidang transformasi spiritual, ia akhirnya berhasil menembus lagi dan meningkat pesat. Ini benar-benar kemajuan besar, membuatnya jauh lebih kuat. Ketika Si Hao mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat, dia memperhatikan bahwa retakan besar telah muncul di mana-mana dan tempat ini berada di ambang kehancuran. Bertahan selama lebih dari sepuluh hari sudah merupakan prestasi yang langka, karena tempat-tempat seperti ini akan selalu runtuh setelah beberapa hari. Dia mendorong membuka pintu dan berjalan keluar. Istana runtuh di belakangnya, membuat suara keras saat jatuh ke reruntuhan. Pada saat ini, dia bisa masuk ke dunia Eng Ravemen, tetapi tidak ada waktu. Istana telah berubah menjadi reruntuhan, jadi dia harus mencari tempat lain yang cocok untuk ditanami. Sehari di sini sama dengan sepuluh hari kerja di dunia luar. Membangun istana seperti ini memakan bahan yang sangat langka dan berharga. Untuk kekuatan biasa, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk membuat tempat seperti itu, karena tidak ada cara untuk menanggung biaya seperti itu. Dunia ini adalah salah satu keseimbangan. Untuk mendapatkan waktu kultivasi yang berharga, sejumlah besar bahan surgawi perlu dihancurkan. Keuntungan hampir tampaknya tidak menebus kerugian. Magma melonjak ke depan, sekarat di area besar berwarna merah. Si Hao mengangkat penghalang di sekitar tubuhnya dan berjalan melalui danau magma. Dia melonjak ke atas dan meninggalkan daerah ini. Dia keluar. Seseorang berteriak, ada pembudidaya mengamati daerah ini di luar istana. Garis cahaya terbang melewati. Itu adalah panah emas yang sangat menyilaukan, dan dirilis oleh seseorang yang menginginkannya mati. Si Hao menghindarinya. Tatapannya melotot dan memperhatikan bahwa itu adalah pemuda berambut emas, yang berdiri di kejauhan dengan busur besar di tangan. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan. Kamu benar-benar benci hidup, bukan. Saya akan mengabaikan fakta bahwa Anda menyerang saya sebelumnya, namun Anda masih berani melakukannya lagi. Si Hao berbicara dengan lembut sambil menatapnya dengan tenang. Kamu membunuh dua hambaku. Apakah Anda benar-benar berpikir itu hanya akan berakhir dengan itu? Suara anak muda berambut emas itu tidak keras, tetapi itu membawa kedinginan yang mengerikan. Perawakannya tinggi dan ramping dan dia tampak agak tampan. Sepasang sayap petir dan kilat bersinar dengan cahaya kemasan ketika sejumlah besar listrik terbang di sekujur tubuhnya, menciptakan suara berderak. Itu membuat area di sekitar tubuhnya menyala dengan cemerlang, seolah-olah dewa turun ke dunia ini. Saya percaya bahwa Anda sangat sadar bahwa merekalah yang pertama-tama memprovokasi saya, kata Si Hao. Terus, saya tidak peduli tentang alasan Anda, karena hidup Anda pada akhirnya akan tetap hangus. Saya adalah satu-satunya yang diizinkan untuk membunuh hamba-hamba saya, bukan seseorang yang sepele seperti Anda. Petik 2. Suaranya tidak keras, tapi itu cukup bagi semua orang untuk mendengarnya dengan jelas. Itu memiliki nada yang mengesankan, dan bahkan lebih dari suasana kesombongan. Saat dia membuang pandangannya yang merendahkan, dia tampak seperti keturunan dewa. Kata-katamu sangat berani. Memesan orang sekitar seperti ini, apakah Anda pikir ini adalah rumah Anda? Di dunia luar, tidak ada yang akan membiarkan Anda seperti ini. Gelombang kemarahan juga naik dalam Si Hao. Jika itu berada di wilayahku, maka aku akan menahan sedikit ketika berbicara. Tapi di sini di daerah gurun, ha, tempat ini bahkan tidak layak diperhatikan. Anak muda berambut emas itu mencibir dingin. Banyak tokoh muncul di Cakrawala. Semua orang tahu bahwa anak muda berambut emas setelah menunggu di sini untuk bertarung dengan orang yang memasuki istana surgawi. Selama hari-hari ini, mereka sering melihatnya melayang di sini. Setelah tempat ini meletus menjadi keributan, semua orang menjadi terkejut dan segera bergegas. Mereka ingin menyaksikan pertempuran ini. Tuan muda, tolong cepat dan singkirkan dia. Kita masih perlu memasuki kedalaman tanah leluhur bangsa api, dan kita tidak ingin kehilangan peluang besar. Di belakang pemuda berambut emas itu berdiri beberapa pelayan. Aura mereka semua berkobar dengan sangat indah, dan tatapan mereka menembus. Baik, kita sudah tinggal di sini selama beberapa waktu. Kami akan melanjutkan perjalanan setelah membunuhnya. Anak muda berambut emas itu berbicara seolah-olah dia sedang mengurus masalah yang tidak penting. Dia bertukar busur yang berbeda. Busur itu agak kusam dan tanpa kilau, dibuat dari bahan yang tidak diketahui. Namun, ketika dia mengetuknya dengan ringan, suara logam bisa terdengar. Dia mengambil panah dan meletakkannya di haluan. Ketika dia dengan lembut menariknya, aura yang tak terlukiskan segera muncul di antara langit dan bumi. Setelah itu, auman naga banjir bisa terdengar. Si. Semua orang terengah-engah dan menatap busur besar itu. Adegan ini terlalu mengejutkan. Tali busur berkilau dan tembus pandang berubah menjadi naga banjir. Itu meraung dan melepaskan gelombang kekuatan surgawi yang mengejutkan. Pada saat yang sama, seekor naga banjir yang lebih besar muncul. Itu diciptakan dari cahaya warna-warni surgawi dan sebesar gunung saat menggantung di udara untuk melindungi anak muda berambut emas. Adegan semacam ini, benar-benar sedikit mengejutkan. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa busur itu memiliki sejarah yang mencengangkan. Kemungkinan besar itu dibuat dari tendon naga banjir, itulah mengapa ia menciptakan kekuatan semacam ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia begitu kuat? Si Hao mengungkapkan ekspresi serius. Seluruh tubuhnya bersinar dan berputar dengan cahaya saat dia menatap ke depan. Tali busur ditarik kembali sampai membuat lengkungan penuh. Aura berkobar bahkan lebih megah, melepaskan deru naga banjir besar. Naga banjir besar turun ke langit dan melihat semuanya. Ciii. Sinar kemasan gemerlap terbang dengan kecepatan ekstrim. Kekuatan surgawinya sangat menakjubkan dan hampir tak terbendung. Ekspresisi Hao berubah. Kekuatan panah ini sangat hebat, dan busur lawannya jelas merupakan artefak pembunuhan yang hebat. Dia memutuskan untuk tidak menghadapinya secara langsung dan bergeser ke samping. Ada suara Hong yang besar, dan ketika ledakan itu terdengar, seberkas cahaya kemasan melintas. Angin panik mengaduk-aduk, menyebabkan puing-puing terbang kemana-mana. Magma melonjak ke langit dari genangan magma. Kekuatan panah ini tidak ada bandingannya. Itu adalah artefak magis yang sangat menakutkan. Di Cakrawala, sebuah bukit kecil hancur berantakan. Ini adalah kekuatan panah, mampu meluruskan gundukan. Namun, tidak berhenti sampai di situ saja. Cahaya emas surgawi kembali dan sekali lagi menembak ke arah si Hao. Itu menarik busur saat menembak kembali dengan kekuatan yang tampaknya tidak melemah sama sekali. Si Hao meraung. Cahaya warna-warni surgawi melonjak dari mulutnya dan berubah menjadi perisai cahaya. Itu dilindungi di depannya untuk secara paksa memblokir panah ini. Bo! Perisai cahaya pecah terpisah. Panah itu sangat menakutkan, dan ketika mendekat, kedua tangan si Hao bergabung bersama. Suanni yang bergunung-gunung muncul dan menggigit panah. Hong! Sebuah ledakan dahsyat meletus di sini. Petir mengalir seperti ombak saat menutupi langit. Suanni ungu hancur, menjadi aliran listrik yang tak berujung. Sementara itu, panah juga menjadi redup dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya sebelum menghilang. Di kejauhan, semua orang tercengang. Kekuatan panah ini luar biasa. Dengan hanya gambar busur biasa, panah yang dilepaskan setara dengan teknik surgawi yang hebat, menghancurkan teknik berharga Suanni. Ekspresi si Hao menjadi lebih serius. Dia berdiri di tempat dan menatap pemuda berambut emas itu. Ini adalah lawan yang menakutkan. Dia tidak meremehkan lawannya. Lawan yang menakutkan itu muncul tepat setelah dia keluar dari pengasingan, dan pertempuran besar tidak bisa dihindari. Ini bukan seseorang di alam transformasi spiritual, tetapi seorang ahli dari dunia engrafemen. Lucu! Anda tidak buruk, tetapi masih jauh dari cukup. Panah milikku ini bahkan tidak menampilkan 10% dari kekuatan surgawi. Apakah Anda dapat melanjutkan? Pemuda berambut emas itu mencibir dan mencemoh. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang dikejauhan ngeri. Seberapa kuat anak muda ini? Apakah dia melebih-lebihkan atau apakah dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Jika kamu memiliki keterampilan maka datang saja dan bunuh aku. Jika Anda tidak memiliki kekuatan semacam itu, maka terimalah kematian. Si Hao menjawab tanpa tampak gugup sama sekali. Dia masih tampak tenang dan tenang. Overlay kekuatan surgawi, naikkan level. Pemuda berambut emas tidak terburu-buru menampilkan semua kekuatannya, dan sepertinya dia mengejek Si Hao. Dia menarik busurnya lagi, sekali lagi melepaskan gemuruh naga banjir yang mengguncang dunia. Garis kemasan sinar surgawi melesat melintasi langit. Udara bersiul di belakangnya, membawa angin kencang. Selain itu, ia membawa kilat bersamanya kali ini saat menutupi langit. Ini adalah perwujudan dari kekuatan surgawinya. Dia memasukkan kekuatan atribut petir ke panah ini, membuatnya berkali-kali lebih kuat dari yang terakhir. Ekspresi semua orang berubah. Jika itu adalah seorang ahli realem transformasi spiritual normal, maka mereka pasti akan hancur berantakan. Mereka bisa merasakan fluktuasi yang menakutkan meskipun mereka berada jauh, membuat jiwa mereka bergetar. Bagaimana bisa seseorang menghadapi serangan seperti itu bahkan melawan kekuatan semacam ini? Ini tidak lagi tampak seperti panah, melainkan seperti naga banjir sejati. Ia meraung ke langit dan menyerbu ke arah pemuda manusia. Pecah. Si Hao berteriak keras, dan cahaya surgawi meletus dari tinjunya. Itu adalah petir dengan teknik suani yang berharga di telapak tangan dan jari-jarinya. Tidak ada binatang buas yang dibangun, melainkan hanya berisi kedalaman simbol yang mendasar. Kabut melayang sekitar, dan simbol primordial muncul di atas tinjunya. Simbol ini mengandung kekuatan suani ungu. Ini adalah salah satu kekuatan paling intrinsik di dunia. Simbol-simbol beredar, menolak panah emas. Setelah itu, tempat ini meletus dengan cahaya. Garis-garis emas muncul di dalam petir ungu saat bertabrakan dengan panah. Kaca. Akhirnya, panah itu patah. Itu hancur di udara, menyebar menjadi gelombang kekuatan petir dan surgawi. Cahaya kemasan bersinar dengan gemilang dan menenggelamkan langit dan bumi. Si Hao tidak bergerak dari posisinya. Dia tidak mengambil satu langkah pun karena dia sekali lagi menghancurkan panah. Kali ini, ekspresi anak muda berambut emas lawan berubah. Memblokir satu panah baik-baik saja, tetapi yang kedua juga rusak. Ini jelas tidak biasa. Kamu masih di alam transformasi spiritual. Dia menjadi ragu. Benar, saya masih belum menggunakan semua kekuatan saya. Tidak perlu bagimu untuk ragu-ragu. Si Hao berbicara dengan sangat dingin. Pemuda berambut emas itu terkejut. Dia sudah memasuki alam engrafemen, namun lawannya menggunakan budidaya transformasi roh untuk menerima serangan ini. Dia jelas tidak biasa, dan bakat alaminya mengejutkan. Jangan khawatir, masih ada beberapa panah lagi yang bisa kamu nikmati perlahan. Saya ingin melihat berapa lama lagi Anda bisa berjuang untuk itu. Ekspresi berperasaan pemuda berambut emas dipulihkan, dan tatapannya menjadi lebih jahat. Weng! Tali busur bergetar ringan, dan panah ketiga dilepaskan. Dia mengeluarkan teriakan nyaring, dan yang surgawi mungkin mengguncang bumi kuno ini. Auranya meletus, menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah serangan yang menakutkan dari seorang ahli realem engrafemen. Meskipun dia masih menunjukkan hinaan, panah ini masih sangat berbeda. Kekuatannya meletus, menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Si Hao sangat khawatir. Seluruh tubuhnya bersinar, dan cahaya surgawi melonjak, membentuk lonceng kecil satu demi satu. Dia sekarang benar-benar berbeda, dan seluruh tubuhnya sekarang bersinar dengan gemilang. Suara bel yang keras bisa terdengar. Ini adalah dao yang dia pahami, dan itulah yang dia gunakan untuk menembus batas alam transformasi spiritual dan membangun legenda baru. Saat ini, setiap helai cahaya surgawi di tubuhnya diubah menjadi lonceng kecil dan kemudian diubah menjadi teks tulang. Mereka bersirkulasi melalui dagingnya, dan saat menyatu dengannya, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bel dao emas. Ini adalah. Pemuda berambut emas itu terkejut. Performa lawannya melebihi harapannya. Seluruh tubuhnya tampaknya memiliki semacam dering surgawi yang menakutkan, dan auranya sangat kuat. Itu bahkan membuatnya, seorang penggarap realem engrafemen, bergetar. Kekuatan macam apa ini? Dang! Lonceng besar bergemuruh dan meletus dengan sinar yang tak berujung. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah tubuh si hao yang bergemuruh dan melepaskan fluktuasi tanpa akhir seperti bel surgawi. Riak emas menyebar keluar untuk memblokir panah itu. Akhirnya, panah itu tiba di depan tubuh si hao. Namun, mulai pecah inci demi inci mulai dari panah. Itu kemudian hancur dengan suara keras berkeping-keping. Ekspresi semua orang berubah. Si hao menggunakan penanaman transformasi spiritual untuk menghadapi bakat realem engrafemen dari luar wilayah ini. Dia sebenarnya sangat kuat, mengejutkan setiap orang di sana. Dengan suara sua, cahaya kemasan berkedip-kedip. Bel besar berbunyi, membunyikan bel puluhan. Daging si hao seperti jam dao emas. Dia menghilang dari posisi sebelumnya dan tiba di depan pemuda berambut emas. Kamu juga harus merasakan kekuatanku. Ketika kata-kata dingin ini diucapkan, auranya tampaknya telah benar-benar berubah. Lonceng emas menghilang, dan cahaya surgawi di dalam tubuhnya membentuk pedang kecil satu demi satu. Teks-teks tulang beredar, membuat seluruh keberadaannya tampak berbeda. Pada saat ini, dia mengungkapkan kekuatannya. Dia naik ke langit seperti pedang abadi dan dengan cepat merobohkannya. Cahaya surgawi yang cemerlang diretas tanpa henti. Anak muda berambut emas itu sangat kuat dan terkenal di luar wilayah ini. Namun, pada saat ini, dia sangat terkejut dan dengan cepat menghindar. Namun, dia masih diserang oleh serangan ini. Rambutnya yang kemasan terbang dengan kacau ketika darah mengalir dari kepalanya. Sebagian dari kulit kepalanya dicukur abis, dengan darah merah mengalir keluar tanpa henti. Itu membuat penampilannya yang dulu tampan sekarang tampak sangat jahat dan jahat. Bab 333 membunuh rintangan. Rambut kemasannya diwarnai dengan darah saat itu tersebar ke bawah. Sepotong kulit kepalanya dicukur abis, dan darah merah gelap menetes ke bawah. Kau membuatku berdarah. Anak muda berambut emas itu menyentuh kulit kepalanya, dan beberapa nadi berdenyut-denyut di dahinya. Dia merasa bahwa hasil seperti ini akan terjadi jika lawannya menutup celah. Hong! Sayapnya bergetar, dan kilat kemasan menerobos dengan kacau. Mereka seperti ular sanca saat mereka bergegas menuju si Hao. Sejumlah listrik yang mengejutkan menari, menyerang jiwa seseorang. Dia benar-benar marah. Dia bahkan belum berusia 16 tahun, tetapi sudah menjadi ahli realem engrafemen. Bakat alaminya sangat mencengangkan. Dia mengejek dan mengejek si Hao sekarang untuk perlahan-lahan menghancurkan musuhnya, tapi dia tanpa disangka-sangka menjadi sangat menderita. Ini adalah kemampuan bawaan rasnya. Angin dan kilat di belakangnya membentuk warna emas, menjalin bersama dengan listrik untuk menghasilkan kekuatan yang menakjubkan. Peng! Si Hao bergeser ke samping. Seolah-olah pedang abadi membelah kekosongan, memungkinkannya untuk segera muncul 100 sang keluar. Daerah tempat dia sebelumnya berdiri terendam oleh petir kemasan dan berderak dengan suara pipa. Serahkan hidupmu! Pemuda berambut emas itu berteriak. Wajahnya yang tampan dan memesona sekarang agak terdistorsi. Memiliki bagian dari kulit kepalanya yang dicukur adalah jenis penghinaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Untuk bakat warping surga seperti anak muda ini, martabat dan kebanggaan adalah hal yang paling penting. Namun sekarang, bahkan sebagian dari kulit kepalanya telah dipotong. Jika kabar ini keluar, itu akan terlalu memalukan. Dengan suara ao, seruan naga merobek udara. Naga banjir besar muncul di belakang punggung anak muda berambut emas itu. Itu meringkuk seperti awan yang tidak menyenangkan. Sementara itu, dia sekali lagi menarik busurnya, tapi kali ini, dia melepaskan kekuatan maksimalnya. Dia ceroboh sebelumnya, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh lawannya. Akibatnya, ia menderita konsekuensi besar. Suara weng terdengar, dan begitu tali busur dilepaskan, panah emas yang gemilang terbang keluar. Balok cahaya memiliki panjang lebih dari 10 meter, seolah-olah itu adalah pelangi yang mengejutkan. Seluruh tubuh si hao bersinar. Cahaya surgawi di dalam tubuhnya melonjak, dan mereka semua membentuk kuali kecil. Mereka bergerak di dalam tubuhnya satu demi satu untuk membentuk simbol. Seluruh tubuhnya membentuk kuali berkaki tiga. Ada aura misterius di sekitarnya, dengan ritme dao yang mengejutkan dan tidak jelas dilepaskan. Selama proses ini, ia kemudian menggunakan kemampuan surgawi kura-kura hitam. Gelombang hitam melonjak, dan kura-kura hitam muncul, terbentuk dari simbol kuali untuk memblokir panah ini. Kuali adalah sesuatu yang bisa digunakan secara ofensif dan defensif. Itu beresonansi dengan ritme dao langit dan bumi, dan dianggap sebagai salah satu senjata yang paling rumit dan mendalam. Alasan mengapa itu mendalam dan kompleks bukan hanya karena bentuknya, tetapi juga karena simbol yang sesuai. Itu bisa berubah secara tak terduga, dan membangun senjata seperti ini sangat menyitau waktu dan sulit. Seseorang harus memperhatikan harmoni dengan dunia. Si Hao ingin pertahanan, tetapi dia ingin menyerang juga. Dia memutuskan bahwa lonceng, kuali, pagoda, atau tungku semua akan berfungsi, dan cahaya surgawi berubah seperti itu. Mereka kemudian membentuk simbol untuk mengaktifkan teknik berharganya. Kura-kura hitam mengangkat kepalanya, memunculkan gelombang laut hitam yang bergelombang. Itu sangat misterius dan kuat karena memblokir panah ini. Namun, panah ini mengandung kekuatan yang diserap oleh pemuda berambut emas. Itu adalah serangan dari seseorang di alam engrafemen yang mengandung kekuatan luar biasa. Gelombang laut hitam segera meledak terpisah. Si Hao kaget. Tangannya bergerak, dan kura-kura hitam itu berubah menjadi perisai yang tertutupi oleh simbol-simbol kuno. Ini adalah kemampuan surgawi kura-kura hitam. Pada saat yang sama, cahaya surgawi yang mendasar dari teknik yang berharga itu berevolusi menjadi kuali. Pertahanannya tidak diragukan lagi ditingkatkan, dan kekuatan serangannya juga dipromosikan. Dang! Pelangi emas terbang dan bertabrakan dengan perisai. Suara panjang weng terdengar saat pertahanan dihancurkan. Shell Black Tortoise menjadi redup dan akhirnya mengeluarkan suara retak. Dengan suara peng, itu menembus baju besi hitam dan langsung menuju Si Hao. Kekuatan surgawi tampaknya tidak melemah sama sekali, dan cahaya kemasan meluap ke langit. Ekspresi Si Hao berubah. Simbol muncul di sekeliling tubuhnya, dan bahkan seberkas cahaya surgawi muncul di matanya. Sepertinya dua kuali kecil bergerak di dalam pupil matanya. Dia tidak menggunakan teknik berharga lainnya. Sebaliknya, cahaya di dalam tubuhnya melonjak dan berubah menjadi kuali kecil. Banyak kuali kecil menyatu ke dalam dagingnya, membuat tubuhnya sendiri sekuat satu. Pada saat ini, tubuhnya menjadi kabur. Dia menggunakan teknik berharga yang paling primordial dan sederhana. Kedua tangannya terus bergerak untuk menghasilkan kekuatan ajaib. Itu hanya untuk sedikit, tetapi dia bergabung bersama dengan surga dan bumi. Mereka beresonansi bersama, dan dengan suara wenglong, simbol-simbol mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dewa tertinggi asli menggunakan kemampuan surgawi yang besar. Ini bukan teknik yang direkam dalam True Primordial Record, juga bukan dari adegan pertempuran yang direkam di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang Si Hao alami berevolusi sendiri yang secara tidak sengaja cocok dengan catatan primordial sejati. Pa! Pa! Tangan Si Hao terus mengenai, seolah-olah kuali besar sedang diguncang. Mereka bertabrakan dengan pelangi surgawi, membuatnya bergetar dan menyebabkan cahayanya menjadi redup. Pada akhirnya, itu hancur. Gelombang emas membanjiri langit dan mendatangkan malapetaka di daerah ini. Apa? Pemuda berambut emas itu terkejut. Kali ini, dia tidak menahan apapun dan menyerang untuk membunuh, namun panah ini masih tidak menghasilkan apa-apa. Dengan suara-sua, Si Hao bergegas maju sambil tertutup simbol. Dia dengan cepat menutup jarak untuk bertarung dalam jarak dekat dan menyingkirkan pemuda berambut emas ini. Dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk menggunakan busurnya lagi. Sebuah cahaya dingin berkelebat melewati murid anak muda berambut emas itu. Dia tahu bahwa segala sesuatunya jauh dari meyakinkan, tetapi dia masih tidak khawatir. Di belakangnya, sayapnya mengepak, menciptakan puluhan ribu garis gemuruh, memungkinkannya menghindar ke samping. Si Hao berteriak. Lampu surgawi dalam tubuhnya berubah lagi, dan kali ini, mereka semua berubah menjadi tombak. Auranya segera berubah, menjadi sangat ganas. Seluruh wujudnya seperti tombak emas, seolah-olah jiwa mereka terguncang. Membunuh. Bibir pemuda berambut emas itu membawa senyum tanpa ampun saat dia mengaktifkan teknik yang berharga. Muncul tangan besar yang diciptakan dari simbol. Itu seperti awan emas saat turun ke depan. Ini mencakup si Hao di bawah ini. Anak muda berambut emas mengandalkan kekuatan absolut dari dunia yang rafemen untuk menekan dan melumat lawannya. Chi. Garis demi garis sinar surgawi meledak, dan seolah-olah tombak emas menembak keluar dari tubuh si Hao satu demi satu. Dia menunjukkan kekuatannya dan mengirim semua tombak itu menusuk ke depan. Dengan suara boh, dia menembus telapak tangan raksasa seperti awan, menyebarkan semua simbol. Dia kemudian menembak lawannya. Pemuda berambut emas itu mengayunkan angin dan sayapnya yang kilat. Wajahnya penuh kedinginan dan ejekan. Delapan manik-manik besar terbang keluar dan akan meledak di sini. Tidak ada satu orang pun di sana yang tidak kaget. Ini adalah perwujudan sihir petir, dan dengan ahli realem eng rafemen menggunakannya, manik petir tunggal sudah cukup untuk memadamkan puncak gunung. Sekarang, delapan manik-manik petir dilepaskan secara bersamaan untuk menghentikan si Hao dan menghancurkan tubuhnya. Itu sangat menakutkan. Hah! Anak muda berambut emas itu terkejut. Aura si Hao berubah lagi, dan sepasang sayap emas dengan garis-garis hitam mengalir melalui mereka sekarang muncul di belakangnya juga. Kecepatannya terlalu cepat, menghindari delapan manik-manik petir. Mereka menggambar busur yang indah saat ia bergegas membunuh. Membinasakan. Pemuda berambut emas berteriak, dan delapan manik-manik petir meledak. Langit dan bumi dibalikkan, bahkan dan omakma pun lenyap saat semua lava mengalir ke langit. Namun, kecepatan si Hao sangat cepat dan dia sudah lama menghindarinya. Dia menggunakan sayap kunpeng untuk meningkatkan kecepatannya sendiri dan bergegas di belakang pemuda berambut emas. Setelah itu, dia mengangkat telapak tangannya untuk merobohkan dengan membunuh. Dengan suara sua, pemuda berambut emas berbalik. Wajahnya mendung. Aku lupa menyebutkan bahwa daging Raswin Lightning Feather kami sangat kuat. Aku sudah menunggu kamu untuk datang sepanjang waktu ini. Dia sudah mengambil tindakan sambil mengucapkan kata-kata ini, melemparkan dirinya di depan si Hao. Dia yakin bahwa lawannya tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Ini adalah senjata pembunuhannya. Penampilan luarnya tampak seperti busur dan anak panah dengan sihir yang mencengangkan, jadi yang lain menganggap itu pasti karena tubuhnya sendiri tidak cukup kuat sehingga ia harus menyerang dari kejauhan. Pada kenyataannya, fitur yang paling kuat adalah tubuhnya. Dia adalah seorang ahli alam engrafemen yang dagingnya telah dilatih sampai menjadi lebih keras dari artefak yang berharga. Peng! Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Sebuah telapak membanting, mengangkat hembusan angin yang mengamuk. Anak muda berambut emas itu terkejut. Dia punya perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan tidak bertemu langsung. Dia menghindar ke samping, tetapi ketika angin kencang menyapu wajahnya, rasanya seolah-olah dia diiris oleh bilah, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Membunuh! Bagaimana si Hao bisa melewatkan kesempatan? Dia terus-menerus menyerang dan merobohkan dengan telapak tangan lain. Pemuda berambut emas itu ragu-ragu, tapi dia masih berhasil mengangkat tangan kanannya dan menghancurkannya dengan semua kekuatannya. Peng! Kedua telapak tangan bertabrakan, mengguncang tempat ini. Pada saat yang sama, suara-suara tulang yang hancur bisa terdengar. Ekspresi pemuda berambut emas itu benar-benar menyedihkan ketika tinju kanannya pecah. Bagaimana tirani itu telapak tangan itu? Itu sebenarnya bahkan lebih mengerikan daripada dagingnya sendiri. Perlu disebutkan bahwa lawannya masih di alam transformasi spiritual, namun ia dikalahkan dalam apa yang ia paling kuat kuasai. Ekspresi pemuda berambut emas itu suram dan dingin. Dia menahan rasa sakit dan mundur. Namun, pihak lain mengikuti dan terus mengejarnya. Hanya dalam sepersekian detik, mereka bertabrakan beberapa kali berturut-turut. Meskipun itu adalah kontes kekuatan fisik, masih ada teknik berharga yang terkandung di dalamnya, hanya saja mereka menyatu ke telapak tangan mereka. Sebagai contoh, telapak tangan pemuda berambut emas memiliki kekuatan golden crow, dan ada kekuatan misterius kunpeng di telapak tangan dan jari-jari si Hao. Uh! Selama konfrontasi dengan kekerasan, si Hao merobek lengan kanan pemuda berambut emas, membuatnya menjerit kesedihan. Ini jelas merupakan cedera yang mengerikan. Pada titik ini, pertempuran ini tidak lagi mengandung ketegangan. Meskipun para pelayan muda berambut emas menembakkan panah untuk menawarkan dukungan, itu sudah terlambat. Sepuluh bergerak kemudian, kaki si Hao menyapu dan menendang dadanya. Dengan suara peng, anak muda berambut emas itu pecah menjadi beberapa bagian. Dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dan hidupnya hilang begitu saja. Si Hao mengambil busur itu dan terus menariknya kembali. Cahaya kemasan terbang keluar satu demi satu, dan dengan suara pupu, bahkan seorang pelayan pun tidak bisa melarikan diri. Semuanya terbunuh di sini. Sungguh busur yang kuat, si Hao menghela nafas kagum. Semua orang tercengang. Ini adalah seorang jenius dari luar wilayah ini dengan reputasi yang sangat terkenal yang jarang bertemu lawan di antara teman-temannya. Namun pada akhirnya, dia terbunuh dengan cara yang begitu bersih dan efisien oleh anak muda ini. Yi, aura sesama ras petir angin bulu menghilang. Apakah dia terbunuh? Masih ada seseorang yang sekuat ini di negara api. Dua anak muda bergegas dari kejauhan. Meskipun tampaknya makhluk humanoid, mereka bukan manusia. Mereka memiliki sifat-sifat unik, seperti deretan pertumbuhan kurus di salah satu punggung mereka yang membentang ke arah langit. Yang lain memiliki empat murid, memberinya penampilan yang agak menyeramkan. Serahkan angin busur naga banjir angin petir dan kemudian kamu bisa pergi. Kami akan berpura-pura bahwa kita tidak pernah melihat apa-apa. Salah satu dari mereka berbicara dan melihat artefak berharga di tangan si Hao. Keinginan bisa dilihat di matanya. Suara mendesing. Si Hao sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah menembus kekuatan transformasi spiritual untuk berurusan dengan para ahli alam Eng Raffemen ini. Kamu berani. Salah satu dari mereka meraung marah. Kedua makhluk ini adalah jenius yang sangat kuat. Selain itu, mereka berdua di dunia Eng Raffemen, sehingga si Hao untuk mencoba dan membunuh mereka sendiri benar-benar tak terbayangkan. Orang lain ingin melarikan diri, tetapi bahunya ditusuk oleh panah, dan setengah dari tubuhnya hampir meledak. Si Hao bergegas mendekat dan melepas kepalanya. Semua orang diam karena takut. Siapa ini? Mengapa mereka tidak pernah mendengar namanya sebelumnya? Bagaimana mungkin bahkan para jenius war-war dari luar wilayah ini bukan lawannya? Daerah ini mulai mendidih dengan kebisingan. Peristiwa hari ini menimbulkan sensasi luar biasa. Pada saat ini, peristiwa besar lainnya sedang terjadi di luar tempat ini. Di dalam reruntuhan Heaven Mending Pavilion, ruang satu area tertentu menjadi tidak stabil. Banyak retakan muncul, dan tangan putih bersih mengulurkan tangan. Itu menopang membuka gerbang dengan susah payah, dan sesosok keluar dari Ancien Secret Courtyard. Bab 334 Pertunjukan Ruang di sekitar area ini menjadi tidak stabil, dan lorong yang dipenuhi dengan retakan muncul. Seorang toko berjuang dengan sangat sulit untuk keluar, dan satu kaki menginjak reruntuhan ketika mencoba memasuki reruntuhan ini. Sosok ramping itu mengenakan pakaian abu-abu, dan rambut hitam legamnya bertebaran. Kulit putih gading yang murni dapat terlihat, dan aura yang sangat dingin mengelilingi orang ini, seolah-olah tidak ada kehangatan alami di dalam orang ini. Embusan angin bertiup melewati, menyebabkan rambut acak-acakan untuk secara singkat mengungkapkan penampilan individu, mengungkapkan penampilan yang benar-benar menakjubkan. Sosok itu ternyata adalah seorang wanita. Meskipun pakaian abu-abu usang yang dia kenakan, kulit porselennya mengingatkan salah satu dari batu giyok halus. Itu sangat adil dan berkilau, membuat kecantikannya semakin mencolok. Runtuhan pavilion mending surga ditumbuhi gulma dengan apa-apa selain tanah kosong layu di sekitar. Sekte besar dari masa lalu sudah lama berlalu, bersama dengan masa lalunya yang mulia. Apa yang tersisa akan tenggelam dalam gulma? Aura di sekitar wanita itu begitu dingin sehingga bukannya orang yang hidup, dia mengingatkan satu lagi sepotong batu giyok yang diukir menjadi karya seni oleh surga sendiri. Selain itu, sepasang mata berkabut mengamati sekeliling dari belakang rambutnya. Mereka tampaknya telah menyaksikan perubahan besar zaman, memiliki aura bertahun-tahun tanpa akhir. Kaca. Suara lain bisa didengar. Dalam ruang yang kacau, sosok yang berbeda berjalan keluar dari lorong yang hancur dengan susah payah. Kali ini, seorang remaja berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia tinggi dan bertubuh kuat dengan rambut hitam legam. Remaja itu agak tampan dan memiliki gaya yang berbeda. Untuk seseorang yang baru saja melepaskan diri ke dunia luar, dia tampak sangat tenang dan tenang. Dia tidak membuat suara apapun, malah tampak agak berpengalaman dengan wajahnya yang tidak terganggu. Dia memiliki murid ganda, suatu sifat khas Kaisar Suci. Ketika matanya terbuka dan tertutup, pemandangan ilusi matahari, bulan, dan bintang-bintang, serta energi kacau akan melintas. Ketika dia melihat heaven mending pavilion yang hancur, dia mengungkapkan ekspresi yang sedikit terkejut, tetapi dia tidak membiarkan itu terlalu mempengaruhi dirinya. Dari kejauhan, seekor laba-laba emas besar terkejut setelah menemukan aura yang berasal dari daerah ini. Itu berubah menjadi pelangi emas dan terbang, menciptakan fluktuasi mengerikan yang hancur seperti gelombang. Laba-laba raksasa itu seperti dewa tertinggi. Pada saat ini, itu meletus dengan aura yang sangat hebat, membuat seluruh tempat ini bergetar hebat. Suara gemuruh terdengar melalui reruntuhan saat tempat ini mulai hancur berkeping-keping. Itu mengjulang tinggi di udara, dan kakinya benar-benar lurus seperti tombak emas. Mereka diarahkan jauh ke arah wanita itu dalam persiapan untuk pertempuran. Melihat ini, remaja dua pupil dengan cepat memberi isyarat padanya untuk tidak bertindak gegabuh. Di tanah leluhur negara api, si hau mengutak-atik senjata ajaib di tangannya. Busur besar tidak memiliki kilau dan memiliki warna coklat keabu-abuan. Dia tidak tahu dari mana bahan itu dibuat. Ketika dia menjentikannya dengan jarinya, itu membuat suara logam. Tali busurnya cerah dan tembus cahaya, dan hanya dengan sedikit tarikan, desi senaga banjir akan terdengar. Selain itu, fluktuasi yang sangat kuat akan berputar dan dengan cepat berkumpul menuju panah. Angin dan guntur flot Dragonbow, kata si hau pada dirinya sendiri. Dia telah mendengar nama itu sebelumnya dari musuh, dan itu memang senjata yang luar biasa. Kerumunan sudah bubar. Fakta bahwa ia berhasil membunuh tiga ahli berturut-turut dari luar daerah kritis telah mengguncang semua orang. Setiap kali mereka memandangnya, mereka semua akan merasakan rasa hormat. Tidak ada dari mereka yang mau memprovokasi dia. Ini adalah artefak berharga yang aneh. Si hau terus berbicara pada dirinya sendiri. Tidak peduli berapa banyak energi surgawi yang ia masukkan ke dalamnya, haluan akan terus bertahan dan beresonansi dengannya. Sepertinya busur itu dibuat secara pribadi untuknya, sangat cocok dengannya. Dia memutuskan untuk menyimpannya untuk sementara waktu. Item ini agak aneh. Tanah leluhur klan api sangat panas, dan saat dia berjalan, gelombang panas menghantamnya berulang kali. Wap mengepul dari berbagai lokasi, dan bumi itu sendiri seakan-akan terbakar pada saat sedetik. Dia tidak terburu-buru untuk melanjutkan, dan hanya ingin menemukan tempat yang tenang untuk masuk ke dunia engrafemen. Bagaimanapun, transformasi ini tidak seperti yang pernah dia alami sebelumnya, jadi dia tidak berani memperlakukannya dengan sembarangan. Dia tidak ingin diganggu selama proses ini. Pembentukan setiap tingkat yang hebat juga merupakan proses melepaskan potensi seseorang. Dia ingin melakukan terobosan secara damai. Namun, hal-hal yang biasanya tidak terjadi seperti yang diharapkan. Berita bahwa dia telah membunuh tiga orang jenius dari luar daerah kritis dengan cepat menyebar, menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, empat tetua terbang melintasi langit dengan artefak yang berharga. Mereka seperti empat garis cahaya saat mereka dengan cepat dan ganas mengejar jejak Si Hao. Kamu pikir mau kemana? Salah satu dari mereka berteriak. Pada saat yang sama, hamparan perak mengalir turun. Lampu perak mendekat dengan cepat, dan api perak membakar turun seperti air terjun. Si Hao terkejut dan berbalik sekaligus. Batu yang dia berdiri beberapa detik yang lalu nyaris tidak tersentuh oleh kilatan perak itu, namun meleleh menjadi genangan magma. Sangat kuat, dia diperingatkan, karena kemampuan pemilik tercermin oleh artefak yang dia gunakan. Kempat penatua ini semua ahli perkasa dengan budidaya setidaknya di pertengahan tahap alam Engrafemen. Mereka jelas lebih kuat dari ketiga jenius dari luar daerah gurun. Hualala! Seorang penatua lainnya mengeluarkan sebuah bendera yang besar, dan dengan sedikit gelombang, seluruh padang pasir tampak pecah berantakan. Kabut hitam luar biasa mendekat pada Si Hao dari segala arah. Mata Si Hao berkedip, dia kaget lagi dan dengan cepat mundur. Dia merasa bahwa orang-orang ini tidak layak diprovokasi. Bukankah semua orang yang memasuki tanah leluhur seharusnya remaja? Mengapa ada orang tua di sini? Ini membuat Si Hao menjadi curiga. Mungkinkah individu dari penegah hukum negara api telah tiba? Dia awalnya tak kenal takut, karena dalam skenario terburuk, dia hanya akan menyatu dengan tubuh emas abadi dan bertarung melawan mereka dengan pakaian perang hitam. Namun, dia takut kalau itu mungkin orang-orang dari negara api. Jika dia membunuh mereka, maka dia akan kesulitan menjelaskan dirinya kepada Huo Lingar nanti. Karena itu, Si Hao memutuskan untuk mundur sekarang. Dia tidak tinggal lagi dan membentangkan sayap Kunpeng di punggungnya. Dengan kep di tanah, dia dengan cepat menghilang kekejauhan seolah-olah dia menggunakan teknik penarikan bumi. Yi, orang itu agak aneh. Dengan tingkat kultifasinya, bagaimana ia bisa melakukan perjalanan begitu cepat? Petik 2. Mereka berusaha mengejarnya, tetapi remaja itu menghilang dan tidak ditemukan. Apakah karena sayap itu? Atau apakah dia benar-benar menguasai kemampuan surgawi yang hebat seperti teknik penarikan bumi yang hebat? Petik 2. Keempat menyuarakan kecurigaan mereka. Segera setelah itu, wajah mereka menjadi sangat serius. Bagaimanapun, kita harus memberi tahu yang lain sesegera mungkin. Berhati-hatilah, karena kita telah melanggar aturan. Jika orang-orang dari negara api tahu tentang ini, mereka pasti akan membalas. Petik 2. Si Hao memilih tempat yang tenang jauh dari pusat tanah leluhur. Itu benar-benar sepitan pasatu helai pun gulma, apalagi manusia. Itu adalah tempat yang bahkan burung tidak akan memilih untuk mendarat. Ayo pergi dengan tempat ini. Petik 2. Dia duduk bersila di atas batu besar dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa memang tidak ada makhluk hidup di sekitarnya, ia menyesuaikan diri dan memulai terobosan terakhir. Dengan suara Hong, cahaya warna-warni surgawi yang indah meletus dari tubuh Si Hao seolah-olah ledakan besar telah terjadi. Berpusat di sekitar Si Hao, gelombang energi surgawi yang menakutkan menyebar dengan keras ke segala arah. Terobosan itu tidak terlalu sulit baginya, karena semuanya telah lama jatuh ke tempatnya. Bahkan, jika bukan karena penindasan yang disengaja, dia bisa saja masuk ke ranah berikutnya kapan saja. Sekarang setelah dia benar-benar menembus ke ranah berikutnya, dia segera mengalami perubahan drastis. Garis-garis simbol muncul di kulitnya yang tampak seperti tato padat. Itu tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi di dalam dirinya juga. Pola-pola ini menutupi daging dan darahnya, serta organ-organ dalamnya. Akhirnya, ini menjadi benar bahkan untuk tulang dan sum-sum tulangnya. Semua jenis simbol berkedip ketika mereka bergegas. Ketika dia menerima baptisan simbol, seolah-olah rantai dan belenggu dipatahkan. Seluruh makhluk si Hao tampak berbeda. Auranya segera menjadi jauh lebih kuat. Dia baru saja menerobos, namun transformasi drastis telah terjadi. Saat ini, ada simbol emas yang berkedip-kedip bahkan di dalam pupil matanya. Seolah-olah mereka mengandung hukum paling mendasar dari langit dan bumi ketika mereka menjadi bagian dari kekuatannya sendiri. Alam engrafemen adalah ketika seseorang benar-benar memiliki akses ke misteri mendalam dari teks tulang. Setelah menapaki jalan ini, seseorang tidak lagi harus bergantung pada simbol binatang buas atau burung ganas. Mereka malah bisa mengukir dalam tubuh mereka beberapa simbol mereka sendiri. Tentu saja, apa yang disebut simbol sendiri masih hanya pengaturan sederhana. Mustahil bagi mereka untuk menjadi terlalu inovatif pada tahap ini, karena ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh yang paling kuat. Wilayah kultivasi ini sangat sulit. Seseorang harus mengukir tulang dan lorong surgawi mereka sendiri, dan setiap langkah sangat sulit. Sangat mungkin untuk tidak melihat perubahan apapun setelah bertahun-tahun. Bahkan ada beberapa yang mengklaim bahwa setiap peningkatan di alam engrafemen sama sulitnya dengan berkultivasi melalui dunia kultivasi yang hebat, sehingga orang dapat melihat betapa sulitnya itu. Seluruh tubuh si hau bersinar, dan semua potensi tersembunyi di dalam tubuhnya dilepaskan. Pola menutupi dirinya, seolah-olah dia berada di dalam kepompong besar. Proses terobosan ini sangat misterius. Sebelumnya, baik cangkir anggur dan obat yang diambilnya dari danau magma memiliki energi surgawi mereka tersegel di dalam tubuhnya. Namun, sekarang, semua energi dilepaskan. Setelah itu, semua jenis simbol berkelip seperti bintang di langit. Mereka melonjak dengan energi yang kuat di permukaan tubuhnya dan di dalam daging, organ dalam, dan tulangnya. Proses ini berlanjut sepanjang hari dan malam. Akhirnya, tubuh si hau sepenuhnya stabil dan maju ke alam engrafemen. Dia membuka matanya, simbol-simbol emas melintas di mata murid-muridnya, memberi mereka penampilan yang dalam dan misterius. Seolah-olah dia bisa melihat langsung ke dalam hati seseorang, perwujudan kuat dari energi esensi. Akhirnya berhasil, dia berkata pada dirinya sendiri dan berdiri. Dia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang, dan bahwa alam engrafemen sangat sulit. Dunia engrafemen dibagi menjadi tahap awal, tengah, akhir, dan sempurna. Itu adalah konsensus umum di antara para kultifator bahwa setiap wilayah kecil membutuhkan kultifasi yang sulit dan waktu yang sangat lama. Dapat dikatakan bahwa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap ranah kecil setara dengan ranah kultifasi yang hebat. Tentu saja, mereka yang memiliki talenta alami akan menghadapi hambatan yang relatif lebih sedikit dan tidak harus mengikuti perkataan ini. Namun, kecepatan peningkatan mereka masih akan jauh lebih lambat. Ini juga alasan mengapa hampir tidak pernah ada Raja Bangsawan Muda. Mereka yang ingin melewati lubang ini harus menunggu setidaknya sampai mereka dewasa, dan kami masih berbicara tentang para jenius di sini. Setelah maju dari transformasi darah, bagian surgawi, dan kemudian ke transformasi spiritual, Si Hao sekarang berusia 13 tahun. Bahkan jika bakat alaminya luar biasa, kemungkinan besar masih akan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum dia bisa menembus wilayah ini. Tidak, aku tidak bisa dihalang-halangi seperti ini. Saya harus cepat maju. Wilayah gurun akan menjadi kacau, jadi saya harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Petik 2. Selain itu, ada kekhawatiran lain yang mendesak dalam dirinya. Si Yi akan segera muncul, dan Si Hao masih beberapa tahun lebih muda darinya. Dia tiga atau empat tahun di belakang dalam kultivasi dan harus menebus perbedaan ini. Kalau tidak, mungkin akan ada bencana besar segera setelah mereka bertemu. Si Hao bangkit. Dia menuju ke dalaman tanah leluhur bangsa api untuk memulai perjalanan perbaikan diri sendiri. Dia perlu menerobos lagi dalam waktu sesingkat mungkin dan terus menjadi lebih kuat. Rumah surgawi itu tidak buruk. Akan lebih bagus jika saya bisa menemukan lebih banyak, gumamnya pada dirinya sendiri. Namun, dia tahu bahwa istana kuno seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temui melalui keberuntungan. Dia sekarang telah melangkah ke alam Engrafemen. Dia menjelajahi wilayah api ini dan sama sekali tidak takut pada teman-temannya. Dia bahkan mungkin bisa memaksa jalannya melalui semua orang, tetapi satu hal yang masih harus dia perhatikan adalah orang-orang yang lebih tua. Begitu Si Hao memasuki kedalaman tanah leluhur ini, dia mendengar beberapa berita yang mencengangkan. Seseorang telah menemukan beberapa tulisan suci kuno, dan karenanya semua orang bertengkar tanpa henti atas mereka. Dikabarkan bahwa kitab suci telah berganti pemilik beberapa kali, dan sebagai hasilnya, jumlah korban tidak sedikit. Mereka yang mendapatkannya akan mati pada akhirnya. Tanah diwarnai merah darah ketika tulisan suci terus-menerus menggeser pemiliknya. Bab 335 Halaman Alkitab Apa jenis kitab bodoh itu? Pada kenyataannya, Si Hao tidak terlalu peduli karena dia bahkan memiliki sesuatu seperti True Primordial Record. Itu adalah sesuatu yang dipegang seseorang seperti Dewa Willow, jadi itu mungkin sesuatu yang orang-orang di daerah gurun bahkan tidak pernah dengar. Siapa orang ini? Cara bicaranya agak terlalu sombong. Dari samping, kecantikan dengan mata besar bergumam. Ada beberapa pria di sekitarnya juga. Ketika dia memasuki daerah ini, dia memperhatikan bahwa ada semakin banyak orang. Itu karena ada pertempuran besar yang terjadi di depan, dan semua orang ingin merebut halaman tulisan suci. Akibatnya, banyak individu yang kuat telah berkumpul. Ada banyak orang berkepala besar saat ini. Anda tidak perlu memperhatikannya. Seorang anak muda dengan tubuh kokoh berbicara. Perlengkapan yang dia kenakan membuatnya tampak agak tidak biasa. Secara relatif, orang-orang ini agak kuat dan cukup mengesankan untuk usia mereka. Si Hao secara alami tidak akan mencoba untuk menimbulkan konflik dengan mereka. Setelah kedua belah pihak berpapasan, ada beberapa kata yang membuat jantungnya berdebar. Putri Huolinger tidak datang, tetapi dia mengirim beberapa orang di tempatnya. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang tampaknya memperoleh banyak, kata salah satu dari anak-anak itu. Gadis dengan mata besar bergumam, kasihan sekali. Karena kakak perempuan lingar melewatkan kesempatan ini, dengan seberapa banyak kaisar api menyayangi dia, dia bahkan mungkin memberikan semacam objek surgawi kepadanya, memungkinkannya untuk menerima kesempatan menantang surga. Petik 2. Lupakan, ini adalah periode waktu yang tidak biasa. Masih belum diketahui apakah istana kekaisaran suci kuno akan muncul atau tidak, jadi lebih baik jika kita tetap waspada. Alasan sang putri tidak datang kali ini mungkin untuk menghindari kekacauan dan kekacauan. Anda semua telah melihat bahwa meskipun tidak banyak orang yang datang dari luar wilayah ini, mereka semua adalah individu yang kuat. Mereka terlalu kuat, dan tindakan mereka kejam. Apakah kamu mengatakan bahwa mereka berani bermain kotor? Gadis itu membelalakan matanya yang besar. Ada beberapa pangeran dan putri yang berjalan cukup dekat dengan mereka. Kami tidak tahu apa yang mereka diskusikan di antara mereka sendiri, jadi lebih baik jika kami menjaga jarak, kata salah satu pemuda. Si Hao dengan tenang mendengarkan sambil menggosok dagunya. Di mana ada orang, akan ada sungai dan danau. Apakah ada sungai dan danau, ada dendam dan dendam. Ini berlaku bahkan untuk saudara dan saudari terkait. Orang-orang ini tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Huolinger, dan gadis dengan mata besar khususnya tampaknya cukup dekat dengan Huolinger. Si Hao menatap mereka dan memutuskan bahwa jika ada kesempatan, masih lebih baik untuk membantu. Hei, apakah kamu menguping kita? Salah satu pemuda itu merasa tidak puas setelah menyadari bahwa dia tidak pergi. Dia menunjukkan si Hao ekspresi yang tidak menyenangkan. Untuk memberi wajah Huolinger, jika bahaya pernah terjadi pada kalian semua, berteriaklah dengan keras. Saya akan meminjamkan bantuan saya. Ketika si Hao selesai berbicara, dia langsung berjalan pergi. Meskipun dia tidak terlalu tertarik pada halaman tulisan suci itu, dia masih ingin melihat untuk memahami situasinya. Kalau tidak, bukankah itu buruk jika dia membiarkan sesuatu yang penting lewat begitu saja? Ketika orang-orang itu mendengar kata-kata ini, mereka semua memutar mata. Siapa ini? Kata-kata itu terlalu besar, seolah-olah dia bisa merajalela melalui tanah leluhur ini tanpa rasa takut. Siapa ini? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang ahli dari pegunungan Divin Arcaik? Salah satu dari anak-anak itu melengkungkan bibirnya. Tentu saja tidak, tapi aku sudah memakan makhluk-makhluk seperti itu. Si Hao berbalik, dan kemudian dengan satu langkah, dia melakukan perjalanan beberapa lusinsang. Dia dengan cepat pergi dari kejauhan, membuat orang-orang ini terpana. Dia benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Cara berbicara orang ini terlalu tidak terkendali. Bintik hitam melaju kencang di Cakrawala. Si Hao mengikuti jejak, dan di sepanjang jalan, dia melihat terlalu banyak noda darah. Ada banyak pertempuran yang pecah, dan dia melihat beberapa mayat. Mereka tidak hanya milik manusia, bahkan ada beberapa makhluk aneh yang berasal dari tanah leluhur, tetapi zat-zat surgawi di dalamnya dihilangkan. Membunuh. Teriakan perang mengguncang udara, dan banyak tokoh muncul. Mereka saat ini terlibat dalam perjuangan yang kacau, dia telah mencapai sumber gangguan. Halaman tulisan suci masih diperebutkan, dan ini adalah kesembilan kalinya halaman itu bertukar tangan. Banyak orang berkelahi, jumlahnya tidak kurang dari seribu. Si Hao bersembunyi dan menyaksikan adegan kacau dari samping tanpa mengambil tindakan. Selain keturunan Raja-Raja Bangsawan, masih ada orang-orang aristokrat dan ahli-ahli muda lainnya yang telah mereka undang. Demi memperoleh satu halaman tulisan suci, begitu banyak orang telah berkumpul di sini dalam waktu singkat. Sepanjang jalan, Si Hao juga mendengar beberapa rumor. Halaman tulisan suci ini tampaknya memiliki hubungan dengan pembukaan istana Kerajaan Suci. Ada desas-desus bahwa ada istana yang ditinggalkan oleh seorang kaisar suci kuno dalam wilayah yang berapi api ini. Tercatat di dalam adalah semua yang dia pelajari, dan ini juga kaisar pertama negara api. Kaisar manusia dari generasi itu jauh lebih kuat daripada yang sekarang. Dia benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Kaisar suci kuno mempelajari dao di sini dan memahami banyak hukum dan aturan surgawi. Keuntungannya dari tempat ini benar-benar mendalam. Petik 2. Seseorang berkomentar dengan suara rendah. Singkatnya, semua yang dipelajari oleh kaisar pertama negara api tertinggal di tanah leluhur ini. Medan perang saat ini menghadapi sebuah danau besar. Tentu saja, danau besar ini terbuat dari hamparan magma merah yang luas. Sulit untuk mengatakan seberapa besar itu sebenarnya. Mengapa kamu tidak bergabung dengan keributan? Sepertinya semua orang bergegas ke medan perang untuk saling membantai. Seorang anak muda berjalan dan berbicara dengan Si Hao. Si Hao bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan pandangan sekilas. Meskipun individu ini dalam bentuk humanoid, dia bukan manusia. Energi yang mengerikan saat ini sedang ditahan di dalam tubuhnya. Makhluk berdarah murni, apalagi yang mungkin berasal dari luar wilayah ini. Si Hao tetap waspada, karena dia merasa bahwa tidak ada hanya kehadiran satu individu. Ada beberapa aura yang bahkan lebih kuat. Saya tidak ingin bergabung. Si Hao menjawab. Kamu masih harus pergi dan berjuang untuk itu. Ini peluang bagus. Anak muda ini memiliki kepala rambut merah, dan bahkan matanya seperti bola api saat mereka memancarkan cahaya berapi-api. Si Hao mengabaikannya dan terus dengan tenang menonton pertempuran. Kamu benar-benar harus pergi. Anak muda itu mendorong. Dia bertindak sangat keras, dan ada sedikit senyum dingin di sudut bibirnya. N. Si Hao melotot dan menghindari telapak tangan. Dia merasa bahwa masalah ini agak aneh. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang energi yang menakutkan. Beberapa individu tersembunyi sedang membangkitkan kekuatan surgawi mereka untuk mengaktifkan semacam formasi besar. Mereka mencoba menghidupkan kembali sesuatu di sini. Jangan bertarung lagi, tempat ini dalam bahaya. Si Hao berteriak keras. Itu karena dia bisa tahu bahwa ada garis-garis yang mengalir di tanah yang seperti magma. Beberapa orang telah membangun formasi simbol yang menakutkan di sini dan sedang melakukan kebangunan rohani. Kamu sudah hidup terlalu lama. Individu berambut merah itu mencibir dan dengan ganas mengambil tindakan. Telapak tangannya memuntahkan api dan menunjukkan kekuatan surgawi yang mengejutkan. Si Hao khawatir. Makhluk berdarah murni ini tampaknya sekitar 17 atau 18, tetapi dia sudah menjadi ahli realem engrafemen. Sepertinya kultifasinya lebih tinggi daripada miliknya dan sangat kuat. Pada saat yang sama, sebuah formasi hebat dihidupkan. Cahaya warna-warni melonjak ke langit, seolah-olah mereka akan menghancurkan semua orang di sini. Hanya dalam sepersekian detik, sebuah kekuatan yang mengerikan mengelilingi area ini. Flame Piton Rache, kalian semua sudah keterlaluan. Kami telah mencapai kesepakatan dengan negara api yang memungkinkan kami untuk masuk, tetapi bagaimana Anda semua bisa menggunakan teknik pembunuhan semacam ini? Enam atau tujuh penatua muncul, dan tak satu pun dari mereka adalah manusia. Salah satu dari mereka memiliki tanduk yang tumbuh dari dahinya, yang lain memiliki sepasang sayap, dan bahkan ada satu dengan empat murid. Mereka semua sangat kuat. Aku ingin membuka Istana Kerajaan Suci dan memahami misteri mendalam yang sebenarnya dari tempat ini. Jika itu terjadi, maka bukankah semua orang di sini akan mendapat manfaat? Orang-orang yang membentuk formasi muncul. Kalian semua terlalu tak terkendali. Menurut Anda orang macam apa kaisar api itu? Dengan kekuatan seperti milik kita, jika sesuatu benar-benar terjadi, satu telapak tangan darinya akan menyapu bersih kita kecuali beberapa master sekte besar datang secara pribadi. Petik 2. Mereka yang mencoba menghancurkan formasi besar berteriak. Ekspresi mereka mendung dan mereka tidak ingin membiarkan orang-orang Rasflame Piton melakukan hal-hal yang ekstrim. Jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita akan segera pergi. Tidak akan ada bahaya, salah satu penatua yang mengatur formasi berbicara. Itu tidak mungkin. Hancurkan formasi dengan cepat. Petik 2. Hong. Daerah ini meletus dengan aksi, dan teriakan menyedihkan terdengar. Dalam formasi, 10 orang dihancurkan menjadi pasta berdarah. Mereka berubah menjadi untayan cahaya berdarah sebelum terbang menuju Danau Magma. Formasi pengorbanan darah. Anda semua benar-benar tercelah. Demi membuka istana kekaisaran suci kuno, kalian semua bahkan berani melakukan hal-hal curang seperti itu. Petik 2. Orang-orang ini semua akan mati, jadi kalian semua harus bergabung dengan Rasflame Piton kami, saran orang-orang itu. Setelah menghasilkan formasi pembunuhan seperti ini, jika tidak ada yang tak terduga terjadi, ribuan orang di sini semua akan mati. Bagi negara api, ini adalah jenis kehilangan yang tak terbayangkan, dan konsekuensinya akan sangat mengerikan. Ini pasti akan menimbulkan kemarahan kaisar manusia. Aku berharap tempat ini bebas dari malapetaka dan kekacauan. Sebenarnya ada seseorang yang sedang berdoa. Dia memegang batu hitam di tangannya dan mulai mengucapkan mantra. Kemudian, dia mentransmisikan suara, berkata, Raja api, ada orang yang telah melanggar perjanjian. Mereka ingin membahayakan yayasan bangsa api. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah spanduk turun dari langit, dan dengan suara pu, itu menusuk ke dalam formasi besar, meruntuhkan semua simbol yang telah berkumpul di sini. Semuanya hancur total. Kaisar api, mereka yang meletakkan formasi berteriak ngeri. Mereka berubah menjadi ular piton besar dan dengan cepat melarikan diri ke langit. Spanduk di tanah diaduk dengan angin kencang kemasan. Flame piton itu tersapu dan meledak di udara. Mereka semua berubah menjadi kabut berdarah. Adegan ini sangat mencengangkan. Ribuan atau lebih orang dengan cepat melarikan diri dari danau besar, karena mereka tahu bahwa mereka telah ditangkap kali ini. Kitab Suci yang disebut itu sebenarnya adalah jebakan. Si Hao menggigil dalam hati. Seberapa seram orang-orang ini. Dengan meletakkan formasi hebat untuk melakukan pengorbanan darah, berapa banyak orang yang akan terbunuh. Kitab Suci, sebenarnya adalah umpan untuk menarik pengorbanan ke tempat ini. Pembukaan ke Istana Kekaisaran Suci kemungkinan besar di bawah danau besar ini. Sua. Spanduk emas terpisah dari bumi dan menghilang dalam sekejap mata. Anak muda yang telah berhadapan dengan Si Hao jatuh pucat dan berbalik untuk pergi. Baru saja, dia tidak melarikan diri dan berhasil menghindari pembantaian. Namun, setelah Spanduk itu pergi, ia secara alami tidak mau tinggal lebih lama lagi. Si Hao tidak ingin membiarkannya pergi, jadi dia mengejar. Itu karena para tetua yang meninggal tidak berdarah murni, tetapi anak muda ini berbeda. Bagi Si Hao, ini adalah obat daging yang berharga. Ketika remaja berambut kirmisi berbalik, ada senyum dingin di bibirnya. Dia agak takut kembali di medan perang, tetapi sekarang setelah mereka pergi, dia secara alami menjadi tidak takut. Dia akan membersihkan manusia ini yang berani menantangnya. Di belakang mereka, ribuan atau lebih individu berada dalam kekacauan. Setelah mencari tahu situasinya, mereka semua menjadi kaget dan marah, sehingga mereka mulai bubar. Adapun para tetua dari luar wilayah ini yang ingin memecah formasi, mereka juga pergi dan tidak tinggal. Baiklah, tidak ada seorang pun di sini. Apakah kamu masih berani menantangku? Pemuda berambut merah itu berhenti. Apakah Anda pikir Anda bernilai sesuatu? Satu, kata Si Hao. Dia bahkan telah memakan luan hijau, menekan naga bertanduk, dan merobek daging Zujian, jadi dia tentu saja tidak akan takut pada makhluk berdarah murni. Pertempuran hebat pecah. Si Hao menggunakan kekuatan alam Eng Raffemen untuk secara langsung mendapatkan keuntungan. Flame Piton langsung terkejut menemukan bahwa pihak lain telah meletakkan sebelumnya, menipu dia. Flame Piton ini sangat kuat, dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Si Hao. Dia sengaja datang ke sini sendirian, bertukar lebih dari seratus gerakan dengan Si Hao. Uh! Akhirnya, setelah Si Hao menebangnya, bentuk aslinya terungkap. Piton merah membentang selama lebih dari sepuluh sang. Seluruh tubuhnya lembab dan merah, seolah diukir dari batu delima. Air liurnya menetes ke bawah dengan suara hualala. Dia akhirnya membunuh binatang buas kuno lainnya, jadi dia senang akan makanan enak ini. Dia merasa bahwa bahkan setelah dia mengisi daging ini, masih ada cukup sisa baginya untuk dibawa kembali ke desa batu untuk penduduk desa. Sambil membersihkan flame Piton, ia melihat dokumen perunggu. Itu lentur dan kuat, dan ketika dia menjentikannya, suara logam dihasilkan. Sepertinya tahan air dan api. Benar-benar ada selembar tulisan suci. Si Hao terkejut. Dia mengira bahwa pihak lain meletakkan perangkap membunuh dan itu adalah kebohongan yang mengerikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa benar-benar ada selembar tulisan suci di tubuh anak muda ini. Dia membacanya dengan cermat. Ruang di antara alisnya berkerut, dan setelah itu, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. Teks ini terlalu penting. Berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya, mungkin baginya untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya di sini. Ini benar-benar sangat berharga dan tak ternilai. Itu membuatnya bahkan lebih bahagia daripada jika dia memperoleh semacam kemampuan surgawi yang besar. Bab 336 Resep Kuno Daripada mengatakan bahwa itu adalah halaman tulisan suci, lebih tepat untuk menyebutnya resep obat kuno. Itu adalah jenis metode penyempurnaan yang bisa merebut misteri mendalam langit dan bumi. Ini bukan resep obat biasa, karena membutuhkan kehilayan makhluk yang tinggal di dalam wilayah berapi-api ini sebagai bahan utama. Setelah memperbaikinya dan mengumpulkan esensi keilahian ini, itu dapat diubah menjadi fragment simbol untuk memberi makan tubuh seseorang. Singkatnya, resep obat kuno ini bisa mengubah domain berapi-api ini menjadi tanah harta karun. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk mengalami transformasi dan kemajuan, memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya memanfaatkan tempat ini. Wilayah berapi ini adalah tempat yang unik, karena menghasilkan makhluk yang penuh dengan keilahian spiritual. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk mendapatkan wawasan kedao dan menerobos, menjadikannya tempat yang sangat langka dan berharga. Ini juga alasan mengapa kekuatan besar dari luar wilayah ini mencari klan api. Mereka ingin mencari tahu rahasia apa yang disembunyikan di sini, dan mengapa keadaan aneh ini terjadi. Adapun si Hao, dia tidak akan repot dengan masalah ini. Satu-satunya yang ia inginkan adalah perbaikan diri. Hanya setelah mencapai tingkat tertentu ia akan memiliki kepercayaan diri dan kekuatan untuk melacak misteri ini sampai ke akarnya. Resep kuno menempatkan penekanan khusus pada jenis makhluk tertentu, karena yang berisi esensi paling surgawi. Jika seseorang dapat menangkapnya dengan efisien, maka itu akan sangat berkontribusi pada terobosan seseorang dalam pemahaman dao mereka. Sayangnya, makhluk jenis ini sangat sulit ditangkap. Biasanya, itu sulit ditemukan, tetapi untungnya, ada beberapa metode menangkap yang dicatat dalam lembar tulisan suci ini. Tidak ada pilihan lain, jika saya ingin menerobos dan terus meningkatkan, maka saya harus tinggal di sini selama jangka waktu tertentu. Nada bicara si Hao sangat menentukan. Saat ini, situasi di dalam domain berapi api ini agak rumit. Ada ahli dari luar wilayah ini, keturunan penguasa negara api, dan bahkan beberapa ahli yang memiliki koneksi dengan kaisar api yang sedang berbaring rendah. Si Hao tidak ingin terlibat konflik dengan mereka, karena lebih baik hanya berkultivasi sambil merasa nyaman. Meningkatkan kekuatannya lebih penting daripada yang lainnya, karena ini adalah dunia yang kejam di mana hanya yang kuat yang bisa berdiri tegak. Dia mulai mencari makhluk yang tercatat dalam perkamen perunggu. Pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan satupun dari mereka. Tanpa sadar, dia memasuki jurang leluhur klan api. Wilayah ini bukan lagi gurun pasir yang luas, melainkan gunung-gunung besar yang bisa dilihat. Magma terus mengalir. Ini adalah wilayah yang sangat berbahaya dengan bahaya di setiap sudut. Misalnya, gunung berapi bisa meletus, atau gelombang lava tiba-tiba akan melonjak, itu adalah dunia yang tertutup api. Melenguh. Raungan tiba-tiba merobek udara, mengguncang langit dan bumi. Sebuah gunung dikejauhan runtuh, dan semua jenis makhluk melompat ketika banyak tokoh melarikan diri dengan tergesa-gesa. Seekor sapi besar dan luar biasa ganas yang seluruhnya berwarna hitam pekat muncul. Ketika itu menginjak ke bawah, magma akan bergegas keluar. Cahaya menyala-nyala melingkar di sekitar kakinya, dan aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Adegan ini sangat mengejutkan, itu tinggal di dalam pegunungan, dan seseorang telah mengganggu ketenangannya. Akibatnya, gunung-gunung dihancurkan, dan magma berkeliaran saat itu mengalir keluar dengan membunuh. Pada awalnya, masih ada beberapa individu yang menyerang makhluk besar ini untuk menjatuhkannya. Namun, segera setelah itu, mereka merasa terlalu sulit. Sapi iblis itu terlalu kuat, dan kekuatannya mendekati milik raja yang mulia. Lebih dari sepuluh orang dimakamkan di bawah kaki sapi. Setelah ledakan cahaya yang berapi-api, enam atau tujuh lainnya berubah menjadi abu. Perbedaan kekuatan itu terlalu besar. Keinginan memenuhi mata si Hao. Barbaric Ox ini adalah salah satu makhluk yang ia cari, dan ia akan memanfaatkannya dengan baik. Dia segera bertemu langsung dengan Ox Barbaric ini. Sekelompok orang melarikan diri dengan panik, jadi ketika mereka melihat seorang idiot rela menyerahkan hidupnya, mereka semua bersuka cita. Ada juga beberapa yang menjadi cemas, dengan mengatakan, bukankah kamu menembak mulutmu tentang seberapa kuat dirimu? Sekarang, benar-benar ada seekor sapi jantan yang hebat, jadi cepat dan bunuhlah. Petik 2. Teman, cepat dan bantu kami menyelamatkan Ling Feng. Ini adalah beberapa anak muda dengan ekspresi ketakutan. Mereka penuh dengan ketidakberdayaan, dan ketika mereka melihat si Hao, mereka buru-buru berteriak minta tolong. Mereka ingin bantuannya menyelamatkan gadis muda yang dikejar oleh Barbaric Ox. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia tersenyum. Kebetulan sekali dia bertemu gadis itu dengan mata besar lagi. Saat ini, mereka berada di jalan yang sangat buruk. Mereka memiliki ikatan dengan Huolinger, jadi dia secara alami tidak akan menonton dari sela-sela dengan tangan terlipat. Barbaric Ox ini sangat tinggi, dan seluruh tubuhnya hitam legam. Bulunya seperti kain sutra dan sangat mengkilap. Saat magma di sekitarnya melonjak, ia bermandikan api, membuatnya tampak sangat tangguh. Si Hao takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan dengan cepat mengambil tindakan. Dia mengeluarkan busur angin dan guntur Float Dragon dan langsung menariknya. Dengan suara Chi, seberkas cahaya kemasan terbang ke arah mata kanan Barbaric Ox. Melenguh. Merasakan bahaya, Ox Barbaric mengayunkan kepalanya untuk menghindari panah ini. Muridnya menembakkan cahaya berapi api saat menatap si Hao. Si Hao bergegas maju, dan saat dia melakukannya, panah terus-menerus dilepaskan dari haluan saat dia bersiap untuk membunuh Ox Barbaric ini. Lintasan demi lintasan cahaya menyilaukan terbang seolah pelangi melesat di udara. Cepat dan mundur, Ling Feng. Anak-anak muda itu berteriak, dan pada saat yang sama, mereka agak malu. Pada titik krusial, mereka sebenarnya dibantu oleh anak muda yang mereka pandang rendah. Wanita muda dengan mata besar melarikan diri. Tubuhnya hampir tenggelam oleh magma, meninggalkannya dengan ketakutan yang tersisa. Saat dia menyaksikan sosok si Hao, dia linglung tak bisa berkata-kata. Hanya setelah waktu yang singkat dia berkata, mungkinkah dia benar-benar teman putri? Barbaric Ox ini sangat sulit untuk ditangani, jadi si Hao memilih untuk bergabung dengan tubuh emas abadi dan mengenakan pakaian pertempuran emas hitam. Dia takut sesuatu yang aneh akan terjadi jika dia tinggal di sini terlalu lama. Pada saat berikutnya ketika dia sekali lagi menarik busur, panah yang dia tembak benar-benar berbeda. Gelombang angin ganas diaduk, dan tangisan hantu dan jiwa terdengar. Panah berubah menjadi naga banjir dengan angin dan kilat melengkum di sekitarnya, menciptakan suara memekakkan telinga. Dengan suara pu, Ox Barbaric ditembus. Segera mengeluarkan raungan marah karena sejumlah besar darah mekar. Matanya benar-benar merah saat menatap si Hao. Api memuntahkan dari mulutnya. Busur ini benar-benar sangat unik. Tidak peduli seberapa kuat saya, itu akan cocok dengan saya. Di tingkat raja yang mulia, aku masih bisa dengan mudah menggunakannya, kata si Hao dengan suara lembut. Ho, The Barbaric Ox melepaskan raungan. Dua tanduk di kepalanya terlepas dan berubah menjadi dua kukris hitam. Mereka terbang di udara dan memotong. Si Hao terkejut. Barbaric Ox ini sangat kuat dan sepertinya berada di ambang menjadi raja yang mulia. Jika bukan karena fakta bahwa ia bergabung dengan tubuh emas abadi, ia mungkin benar-benar menempatkan dirinya dalam situasi yang sulit. Dia dengan cepat mengelak dan sekali lagi dan menarik busur. Dia menggunakan semua kekuatannya, dan ketika dia melepaskan panah ini, dalam suara wu-wu, seekor naga banjir besar bergegas menuju Ox Barbaric. Uh! Kali ini, ia mengalami cedera serius. Bahkan setelah kedua tanduk terbang kembali ke pertahanan, itu masih tidak dapat memblokir serangan ini. Mereka berdua hancur berkeping-keping, dan terus-menerus mengeluarkan darah. Itu selalu menjadi orang yang membunuh orang lain, namun hari ini, dia benar-benar terluka oleh seseorang, membuat sifat biadabnya meletus. Seluruh tubuhnya menyala, dan simbol menutupi tubuhnya saat dikenakan pada si Hao dengan cara mengamuk. Cepat dan mundur, si cantik bermata besar dan anak-anak muda lainnya berteriak. Barbaric Ox akan mempertaruhkan semuanya. Dengan seberapa dekat keduanya, tidak ada waktu lagi untuk menarik busur lagi. Dia berada di ambang menabrak si Hao. Di mata mereka, dengan binatang buas yang mendekati tingkat Raja Bangsawan mendekat, tidak mungkin bagi anak muda itu untuk menghadapinya secara langsung. Itu terlalu sulit untuk dilawan, dan hanya dengan menyerang dari kejauhan dia akan memiliki kesempatan. Namun, hasilnya benar-benar melampaui harapan mereka. Si Hao menyingkirkan busur dan membanting dengan telapak tangan. Sebuah pengsaun terdengar, dan itu benar-benar memaksa Ox Barbaric untuk berhenti ketika mendarat di kepalanya. Uh! Setelah itu, si Hao tiba-tiba bergeser ke samping dan merobohkannya dengan telapak tangannya. Mengikuti suara Pu, kepala sapi besar itu dipotong, membunuh binatang buas yang mengamuk itu. Orang-orang itu ketakutan, seekor sapi iblis yang sangat kuat terbunuh begitu saja. Pada kenyataannya, si Hao bisa bertarung secara merata dengan Raja Yang Mulia bahkan jika dia tidak bergabung dengan tubuh emas yang tidak bisa mati, sehingga ada bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang Barbaric Ox. Kamu, benar-benar teman Putri Lingair. Gadis muda bermata besar berkata dengan suara rendah. Benar, si Hao memberinya jawaban yang tegas. Setelah itu, dia mulai membersihkan Ox Barbaric. Benar saja, ia mendapati bahwa seluruh sapi ini sangat berharga. Aku akan mentraktir kalian semua untuk hidangan lesat. Si Hao memanggil mereka. Pada akhirnya, setelah sebagian sapi dipanggang, daging berharga yang tersisa masih seperti gunung kecil. Semua orang makan dengan sepenuh hati dan menikmati isi hati mereka. Ada beberapa yang ingin bertanya tentang latar belakang si Hao, tapi dia hanya tertawa dan tidak menjawab. Dia memperhalus sum-sum tulang sapi dan dengan hati-hati menyimpannya. Setelah itu, ia mengumpulkan seluruh sapi ke dalam Heaven Transforming Bowel. Dia menyesuaikan suhu berdasarkan catatan kuno dan mulai memperbaikinya. Menurut resep obat, dia perlu memasangkannya dengan semua jenis bahan obat, tetapi di mana dia akan menemukan hal-hal seperti itu. Akibatnya, dia hanya bisa perlahan memperbaiki bahan utama. Barbaric Ox yang bergunung-gunung memasuki Heaven Transforming Bowel dan menyusut menjadi sekitar satu inci panjangnya. Saat disempurnakan, dengan cepat mulai mengering, dan pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi abu. Hanya setetes cairan emas yang tersisa. Si Hao berkeringat deras selama seluruh proses ini. Api yang dia gunakan adalah api daunnya sendiri, dan dia dengan hati-hati mengendalikannya berdasarkan apa yang dicatat dalam resep obat. Itu benar-benar tugas yang melelahkan. Mangkuk kecil itu diangkat dengan lembut, dan serpihan abu melayang. Hanya setetes cairan emas yang bersinar tersisa, melepaskan aroma. Apakah ini inti dari keilahian? Si Hao heran. Dia tahu bahwa masih ada kotoran di dalamnya, tetapi jika dia ingin memurnikannya sepenuhnya, kemungkinan hanya sepersepuluh dari itu akan tetap setelah itu. Si Hao tidak melanjutkan dan menuangkannya ke mulutnya. Dia langsung menelannya. Seluruh tubuhnya mulai memancar dengan cahaya kemasan segera setelah itu. Auranya menjadi sedikit lebih kuat. Seketika, dia sangat terkejut. Orang-orang di samping mampu melihat semuanya dengan jelas. Jelas itu adalah barbarian oks tingkat raja yang mulia, namun mengapa itu disempurnakan sampai hanya setetes cairan. Tanpa diragukan, itu sangat berharga. Apakah Anda semua tahu di mana ada makhluk lain seperti ini? Tanya si Hao. Anak-anak menjadi terpana. Orang ini benar-benar konyol. Apakah dia akan memusnahkan makhluk sekuat ini? Di kedalaman tanah leluhur, harus ada beberapa. Bahkan ada beberapa eksistensi sangat berbahaya yang benar-benar di tingkat raja yang mulia. Wanita muda dengan mata besar menjawab. Ayo pergi, arahkan saya untuk melihatnya, kata si Hao. Anak-anak itu saling memandang dengan cemas, tetapi kemudian mereka semua memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Dua hari kemudian, si Hao membunuh singa perak lainnya. Tubuhnya seluruhnya putih salju dan kekuatannya hebat. Itu juga disuling menjadi setetes cairan surgawi. Mengapa kamu menyelamatkan sum-sum tulang? Si cantik bermata besar bingung. Secara alami ada gunanya untuk itu. Si Hao tersenyum. Tercatat dalam resep obat bahwa makhluk yang memiliki kerohanian surgawi sangat sulit ditangkap, dan umpan harum harus disebarkan untuk menarik mereka. Barbaric Ox dan Silver Lion sama-sama kuat, tetapi mereka bukan yang benar-benar diinginkan oleh si Hao. Esensi surgawi yang terkandung dalam makhluk-makhluk ini tidak dapat dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang tercatat dalam resep obat. Berdasarkan perkamen perunggu, semakin kuat makhluk yang digunakan untuk umpan harum, semakin efektif itu. Dia mengeringkan sum-sum tulang kedua makhluk itu dan menggilingnya menjadi bubuk. Dia kemudian bertanya kepada orang-orang muda, apakah ada danau di sekitar sini? Tentu saja, danau yang dibicarakannya adalah danau magma dan bukan air. Itu karena tidak ada air di sini dan hanya memiliki panas terik. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Berkultivasi. Si Hao menjawab, ini terkait dengan apakah dia bisa menerobos atau tidak. Jika dia beruntung dan mampu menangkap cukup banyak makhluk-makhluk itu, dia seharusnya bisa langsung menerobos. Satu jam kemudian, mereka tiba di samping sebuah danau besar. Suhunya sangat tinggi. Lava melonjak di sekitar tempat ini, menutupi tempat ini dengan cahaya merah yang tidak pernah berakhir. Tidak buruk, danau ini akan berfungsi. Si Hao dengan hati-hati menyebarkan sum-sum tulang ke danau. Ini adalah sum-sum tulang binatang buas yang dekat dengan tingkat raja yang mulia. Mereka juga telah mengalami penyempurnaan Si Hao, jadi mereka sangat brilian. Setelah jatuh ke magma, mereka berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni dan tidak berubah menjadi abu. Apalagi ada aroma yang memenuhi udara. Apa yang mungkin ada di magma, orang-orang itu bergumam. Tak satupun dari mereka yang percaya bahwa akan ada semacam makhluk spiritual. Satu jam berlalu begitu saja. Si Hao sangat sabar, dan akhirnya, dia melemparkan sum-sum tulang yang tersisa ke danau besar juga. Satu jam lagi berlalu, Si Hao mengerutkan alisnya dan menjadi sedikit cemas. Mungkinkah makhluk-makhluk itu benar-benar musnah? Apakah mereka sudah punah? Tiba-tiba, dia merasakan semacam fluktuasi. Selain itu, esensi spiritual mulai bergejolak, dan bintik cahaya kemasan bisa terlihat. Sekelompok makhluk melewati magma dan terus-menerus melahap sum-sum tulang. Mereka bergerak sangat cepat. Ah, ini, sekolah ikan. Anak-anak itu semua terpana. Mereka sangat terkejut sehingga rahang mereka hampir jatuh. Sebenarnya ada ikan yang hidup di dalam lava. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Bab 337 Tanggapan Si Yi Sepotong informasi mengejutkan dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota Stoney Country, memicu keributan besar. Si Yi telah kembali. Dia telah muncul dari halaman suci kuno Heaven Mending Pavilion. Seluruh negeri sedang gempar, dan ibu kota merasa sulit untuk tenang. Kembalinya individu dua pupil itu begitu mendadak. Mereka semua memiliki perasaan bahwa dia berada di jalan menuju kebesaran, dan mereka semua bertanya-tanya betapa luar biasa pencapaian masa depannya. Adik laki-lakiku yang hebat, aku sudah kembali. Di mana kamu? Pada hari yang sama, Si Yi merilis kata-kata ini di ibu kota, memicu badai besar. Semua orang tahu bahwa ini kemungkinan besar merupakan jawaban atas tantangan Si Hao. Individu berkulit ganda telah muncul dan akan menghadapi pemuda tertinggi lainnya. Seolah-olah Prahara cepat menelan batu negara, menyebar ke seluruh penjuru kota besar. Berita menyapu kota seperti gelombang. Segera, negara-negara kuno di sekitarnya diberitahu, dan informasi itu meluas ke daerah kritis. Nama individu dua pupil mengguncang segalanya di bawah langit. Bakat dan bakat bawaannya sudah terkenal oleh penduduk dunia ini, dan ia bahkan diklaim sebagai reinkarnasi dari dewa kuno. Siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Siapa yang berani menghadapinya? Nama Si Hao sama terkenalnya. Dia membuat catatan dalam Void God Realm, bertarung di Laut Utara, dan bahkan membunuh para ahli tertinggi di ibu kota. Dia telah lama membangun reputasinya yang luar biasa, dan semua kekuatan menyadari keberadaannya. Sekarang dua pemuda tertinggi ini akan bertarung, itu membangkitkan minat semua orang. Mereka semua meletus dalam diskusi yang penuh gairah. Seluruh tempat ini penuh dengan teriakan. Orang-orang hanya bisa menghela nafas. Ini adalah sepasang individu tertinggi, dan mereka sebenarnya terkait. Sayang sekali, semua orang menghela nafas. Klan Batu benar-benar menerima berkah surga. Itu benar-benar membuat orang lain cemburu dan mengagumi mereka. Namun pada akhirnya, sesuatu seperti ini terjadi. Apakah ini situasi yang bersinar begitu terang sehingga bahkan surga tidak bisa menonton lagi? Negara api, tanah leluhur. Ada sekelompok ikan berenang di magma. Mereka cepat dan gesit saat mereka berjalan menembus cairan merah-merah seperti potongan-potongan emas. Kecupan cahaya tersebar di sekitar mereka. Sekolah ikan benar-benar emas. Mereka merah panas dan bersemangat saat mereka mengibas-ngibaskan ekornya dengan ringan. Sebuah kekuatan vitalitas yang kuat melonjak dalam ikan-ikan ini yang penuh dengan spiritualitas. Ikan apa ini? Beberapa anak muda terpana. Bahkan sebagai keturunan penguasa negara api, mereka masih belum pernah mendengar tentang tanah leluhur memiliki jenis ikan ini. Sesekali, mereka akan menemukan binatang buas bersembunyi di dalam gunung berapi. Tapi hanya itu. Bagaimanapun, mereka kuat dan jarang terlihat. Namun sekarang, mereka benar-benar menyaksikan seluruh ras ikan yang hidup di dalam magma. Ini jelas membalikkan semua yang mereka tahu. Diam. Si Hao mengisyaratkan agar mereka diam. Dia menuntun mereka mundur di belakang batu besar karena takut mengejutkan aliran ikan. Matanya menyala dengan penuh semangat, melihat ikan ini telah membangkitkan semangatnya, karena ini adalah makhluk legendaris yang jarang terlihat. Mereka benar-benar muncul di sini, membuatnya sangat bahagia dan bersemangat. Ada total 40 hingga 50 di antaranya. Petik 2. Si Hao menghitung sedikit di kepalanya. Itu bukan jumlah yang besar, tetapi juga tidak sedikit. Bagaimanapun, ini adalah ras yang sangat langka. Namun, bagaimana dia bisa menangkap mereka? Sekolah kecepatan ikan menjadi sedikit mengejutkan. Ada cukup banyak makanan, jadi mereka berenang dari kedalaman danau besar sampai ke pantai. Sebagian besar dari sum-sum tulang berkilau dikonsumsi. Terlepas dari apakah itu barbaric ox atau silver lion, mereka semua seperti gunung kecil. Perlu juga dicatat bahwa mereka adalah makhluk yang dekat dengan tingkat raja yang mulia. Ketika sum-sum tulang mereka dikeringkan, sejumlah besar umpan esensi yang kaya diproduksi, namun sebagian besar sudah dimakan. Ikan ini tidak sebesar itu, hanya sebatas jari. Yang terbesar hanya setengah kaki panjangnya. Tubuh mereka seluruhnya emas dan penuh spiritualitas. Seolah-olah hamparan petir menari-nari. Dia mengeluarkan heaven transforming bowl dan bersiap untuk mengaktifkannya. Namun, sekolah ikan sangat waspada, dan kesadaran spiritual mereka tajam. Mereka tidak akan mendekati pantai kecuali ada jarak tertentu di antara mereka. Panjang ikan dalam memimpin sekitar setengah kaki. Ketika mereka membuka mulut mereka, gejolak yang menakjubkan muncul. Beberapa spiral muncul, menyebabkan danau magma melonjak hebat, semua umpan harum diambil. Ikan ini bahkan tidak sepanjang tangan, tetapi mereka benar-benar memiliki kemampuan yang menakjubkan. Gadis dengan mata besar itu tercengang. Namun, dia tenang segera setelah itu, karena ikan yang bisa hidup di dalam magma jelas tidak biasa. Si Hao masih menunggu. Jika dia bisa sedikit lebih dekat, maka dia akan bisa bergerak dengan lebih banyak jaminan dan menangkap semuanya sekaligus. Tiba-tiba, sesosok muncul di darat. Seseorang berteriak kaget, mungkinkah ini, ikan yang legendaris. Si Hao tahu bahwa segalanya menjadi buruk dan bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengaktifkan Heaven Transforming Bowel, dan mengirimnya terbang ke arah danau. Dia ingin mengumpulkan semua ikan ini. Lava meletus, dan cairan merah tua terus melonjak ke langit menuju mangkuk. Beberapa lusin ikan mulai panik ketika mereka menembak ke atas. Mereka semua berusaha melarikan diri untuk hidup mereka dan membebaskan diri dari ini. Si Hao kagum. Ikan-ikan ini memang tidak biasa. Mereka terutama licin di magma, dan ketika simbol berkedip-kedip di tubuh mereka, mereka benar-benar bisa membebaskan diri dari kendalinya. Mereka akan melarikan diri meski dengan sedikit kecerobohan. Naik. Bagaimanapun, Heaven Transforming Bowel masih merupakan barang yang menakjubkan. Si Hao merilis teriakan, dan mangkuk mulai melepaskan untayan demi untayan cahaya keberuntungan ke magma panas untuk mengunci sekolah ikan di tempat. Beberapa jari panjang yang fish sudah meninggalkan permukaan danau dan dikumpulkan ke Heaven Transforming Bowel. Si Hao terdiam. Setelah menghabiskan semua upaya itu, dia hanya bisa menangkap selusin ikan kecil seukuran jari. Bahkan seorang ahli sejati akan lama dikumpulkan ke dalam mangkuk. Ikan lainnya terjebak di tempatnya. Tubuh mereka berjuang di dalam magma, sepertinya mereka baru saja akan ditangkap. Anak muda, saya pikir lebih baik jika Anda membiarkan mereka pergi. Petik 2. Suara-suara bisa terdengar dari pantai. Orang-orang asing itu menunjukkan diri mereka sendiri, dan salah satu dari mereka melemparkan sepanduk ke danau. Dengan suara Hong, itu mengirim gelombang ke langit. Ekspresi Si Hao segera menjadi suram. Pada titik yang paling penting, dia benar-benar terganggu oleh orang lain. Heaven Transforming Bowel terguncang, dan ikan yang itu segera mulai melarikan diri. Yang lain mulai bergerak juga. Salah satu dari mereka mengeluarkan labu biru untuk menangkap ikan yang. Bahkan ada lagi yang mengeluarkan tombak dan langsung menyerang Si Hao untuk mengganggunya dan mencegahnya berhasil. Lampu warna-warni yang menguntungkan melonjak. Heaven Transforming Bowel nongol di atas dan ke bawah dalam lava untuk menangkap ikan besar itu. Setelah itu, semua ikan yang melarikan diri tanpa ada yang tersisa. Mangkuk berputar di udara dan kembali ke tangan Si Hao. Dia menangkap total 18 Yang Yang, jumlah yang lebih rendah dari yang diharapkan. Adapun individu-individu lain, mereka tidak menangkap satupun. Ekspresi mereka jelek, dan mereka semua menatap mangkuk abu-abu polos kecil di tangan Si Hao. Anak muda, tinggalkan mangkuk. Lalu, Anda bisa keluar dari pandangan kami. Salah satu dari orang-orang itu berbicara. Ekspresi Si Hao sedingin es, dan kemarahan memenuhi hatinya. Orang-orang ini mengganggunya menangkap ikan, dan sekarang mereka masih ingin mencuri darinya. Benar-benar tidak punya rasa malu. Kalian semua harus mati. Ini keputusannya. Tak satupun dari orang-orang ini yang lemah, dan usia mereka berkisar dari usia 20-an hingga 40-an. Mereka berasal dari sekte besar di luar wilayah ini, jadi pengetahuan dan pengalaman mereka sangat luas. Hasilnya, mereka bisa mengenali ikan yang anak muda, kita juga tidak mau menyebabkan konflik. Namun, jenis ikan ini sangat berguna bagi kami, jadi bisakah Anda menunjukkan kebaikan? Tentu saja, akan memberi Anda beberapa kompensasi. Bagaimana kalau kita menggunakan artefak berharga ini sebagai gantinya? Salah satu dari mereka agak terguncang setelah melihat sikap si Hao. Dia takut kalau-kalau mereka menghadapi masalah. Nama yang Fish bahkan diucapkan, jadi kamu harus sadar akan nilainya, namun kamu memiliki keberanian untuk menukar beberapa artefak busuk untuk itu. Persetan, si Hao menembak mereka dengan tatapan tajam. Anak muda, kata-katamu terlalu berlebihan. Kami ingin berdagang dengan Anda dengan niat baik, namun sikap seperti apa ini? Karena seperti ini, maka kita tidak keberatan bertukar beberapa langkah. Wajah individu setengah bayam menjadi mendung. Cii! Di antara mereka, satu langsung mengeluarkan spanduk besar untuk menekan si Hao. Spanduk berkibar dengan suara hualala, membawa gelombang fluktuasi simbol yang menakutkan. Ekspresi si Hao dingin, dia tidak ingin membiarkan satupun dari mereka pergi, dan sebagai hasilnya, dia segera bergabung dengan tubuh emas abadi sebelum bergegas keluar dengan membunuh. Dia cukup yakin bahwa ini adalah murid dari sekte besar di luar wilayah ini. Namun, ketika pertempuran besar pecah, orang-orang ini semua ngeri. Sebenarnya ada seorang jenius seperti ini di wilayah gurun. Ini adalah anak muda yang usianya belum lebih dari 10 tahun, namun dia lebih kuat dari mereka. Kaca! Sepuluh pertukaran kemudian, spanduk mulai mengungkapkan retakan. Tulang dada pembudidaya perkasa dan tampak mengesankan dihancurkan dengan tendangan tunggal. Dia meludahkan setegup darah besar, dan bendera di tangannya juga hancur berkeping-keping oleh salah satu telapak tangan si Hao. Wajah orang lain pucat pasti. Selusin pertukaran kemudian, mereka semua dibunuh oleh si Hao, hancur berkeping-keping oleh si Hao dengan tangan kosong. Yang disebut ikan yang, kegunaan apa yang mereka miliki. Orang-orang yang bersama si Hao terkejut dengan budidayanya. Baru sekarang mereka tenang dan berkumpul di sini. Si Hao saat ini mengutak atik Heaven Transforming Bowel dan dengan hati-hati melakukan penyempurnaan. Ada rumor bahwa ini adalah variasi dari flaming fish rache dan bahkan dapat hidup di bawah sinar matahari. Mereka dikenal sebagai ikan yang, dan mereka memiliki kekuatan surgawi yang besar di dalam diri mereka, jawab si Hao. Selain itu, dia tahu bahwa domain berapi ini tidak biasa. Makhluk normal bahkan akan dapat mengembangkan spiritualitas surgawi, belum lagi ikan yang ini. Mereka jelas lebih mengejutkan. Mereka sangat kecil. Berapa banyak substansi surgawi yang bisa mereka miliki? Si cantik bermata besar melengkungkan bibirnya. Sedikit, spesies ini persis seperti ini. Jika mereka benar-benar dapat tumbuh hingga satu meter atau lebih, maka itu akan sedikit menakutkan. Setelah beberapa ratus tahun, mereka bahkan mungkin menjadi dewa, kata si Hao. Apa, mereka sekuat itu? Orang-orang ini semua terkejut. Pada akhirnya, ikan yang semuanya telah dikonversi menjadi cairan emas. Meskipun ikan yang sangat kecil, mereka sebenarnya sebanding dengan Barbaric Ox dan Silver Lion, mengejutkan semua orang. Apakah mereka bertemu kelompok besar dan menangkap mereka semua? Betapa mengejutkannya hal itu. Hanya memikirkannya saja membuat si Hao merasa diaduk. Ini benar-benar makhluk langka. Dengan merebut esensi langit dan bumi, substansi surgawi yang menakjubkan dapat disempurnakan yang tak ternilai harganya. Selama hari-hari berikutnya, si Hao sekali lagi mengambil tindakan. Dia memperoleh umpan harum dan memilih beberapa danau yang lebih besar. Kali ini, ia mampu menangkap hampir seratus ikan yang dalam sekali jalan. Setelah menyaring beberapa tetes cairan emas, dia menelan semuanya dalam satu tegukan. Dia kemudian pergi ke tempat isolasi di tempat. Bagian dalam tubuhnya bergemuruh, dan simbol menutupi segalanya dengan padat, menyebabkan inti spiritualnya menjadi jelas. Dia memahami dao di sini, dan manfaatnya sangat besar. Beberapa hari kemudian, si Hao tampak penuh dengan kehidupan dan semangat tinggi. Hasilnya sangat bagus, jauh melebihi harapannya. Dia merasa bahwa dia akan dapat dengan cepat membobol realm engrafemen tahap menengah jika dia terus menangkap yang fish. Sementara itu, beberapa peristiwa terjadi dalam domain berapi-api. Beberapa individu berpakaian hitam telah muncul dan mencari melalui berbagai bagiannya. Bahkan ada beberapa desas-desus bahwa putri Huo Linger juga masuk. Dua hari kemudian, seorang individu berpakaian hitam menemukan kelompok si Hao. Individu itu tanpa henti kebingungan saat mengawasinya. Kamu sudah mengikutiku cukup lama. Apakah Anda memerlukan sesuatu? Tanya si Hao. Aku salah satu jenderal perang Huo Linger. Di mana dia, memimpin, si Hao langsung menyelah. Segera setelah itu, si Hao bertemu Huo Linger. Selain itu, ia memperoleh beberapa berita yang sangat penting. Si Yi telah kembali. Sosok Huo Linger tinggi. Pakaiannya yang indah berkibar di belakangnya, dan pinggangnya ramping. Kakinya panjang dan lurus, dan ketika dia berdiri di sana, dia sangat menakjubkan. Dengan mata cerah dan gigi putihnya, dia benar-benar mempesona. Dia tampak seperti peri api, memiliki pesona yang menakjubkan. Si Yi cukup kuat. Salah satu hamba lama saya gemetar bahkan ketika mengamatinya dari jarak yang cukup jauh, kata Huo Linger. Bab 338 Undangan 2 Murid Pikiran si Hao rumit, setelah diberitahu bahwa individu berkulit ganda telah kembali, ia langsung memikirkan banyak hal. Nasibnya berubah secara drastis karena duo ibu dan anak itu. Sudah bertahun-tahun berlalu, jadi tidak sulit bagi si Hao untuk menghadapinya dengan tenang tanpa kemarahan. Namun, masih ada gelombang panas yang membara di dalam hatinya. Adik laki-laki saya yang baik, saya telah kembali. Di mana kamu? Ketika Huo Linger mengulangi kata-kata ini, si Hao tampaknya berpikir keras. Dia bisa merasakan kepercayaan diri pihak lawan, serta rasa acuh tak acuh. Tentu saja, ini adalah sikap penghinaan. Si Yi mengundangnya untuk bertarung. Masalah merebut tulang makhluk tertinggi sudah alami di masa lalu. Si Yi tidak pernah merasakan perasaan bersalah, dan dari nada suaranya, jelas bahwa dia sangat percaya diri. Si Hao benar-benar diam saat dia menatap ke dalam domain berapi-api. Wajahnya tampak sangat tenang, tetapi ada api yang melompat di dalam pupil matanya. Apa yang salah? Apa yang kamu pikirkan? Huo Linger bertanya dengan lembut. Di kejauhan, wanita muda dengan mata besar dan mata anak-anak muda itu semuanya fokus. Baru saja, mereka sudah menemukan identitas Si Hao. Orang ini adalah, anak iblis buas. Itu benar-benar seseorang yang ingin mereka lihat. Orang-orang ini hampir menggosok telinga mereka bengkak dan tidak pernah berharap akhirnya bertemu dengannya. Pada kenyataannya, Si Hao tidak terlalu peduli dengan penampilannya, jadi rambutnya agak acak-acakan. Ekspresinya juga memiliki beberapa perubahan, jadi kemungkinan bahkan kenalan tidak akan mengenalinya. Huo Linger hanya bisa menemukannya berdasarkan auranya yang teguh dengan mencari jejak perilakunya yang menindas. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menemukannya. Wanita muda bermata besar dan pikiran anak-anak itu dengan liar melompat-lompat. Orang ini yang namanya mengguncang dunia adalah salah satu dari sedikit individu yang dijunjung tinggi oleh bangsawan seperti mereka, namun mereka bertemu satu sama lain begitu saja. Aku sedang memikirkan bagaimana cara mengalahkannya. Si Hao berkata dengan lembut, memiliki perjuangan hidup atau mati akan terlalu melelahkan, dan hanya dengan memberinya pukulan hebat segera setelah mereka bertemu beberapa kemarahan di dalam dirinya akan berkurang. Adapun dendam di antara mereka, itu bisa diselesaikan selama pertempuran yang menentukan. Tak perlu dikatakan, begitu pertempuran besar antara hidup dan mati, itu akan jauh lebih sulit. Darah dan tulang akan berhamburan keluar di setiap sudut karena si Yi terlalu kuat. Senyum Huo Linger sangat mempesona. Dia hanya seperti lotus merah yang mekar di tanah berapi-api ini. Dia ramping dan anggun, menggambar sosok yang sangat cerah dan cantik. Senyumnya sendiri bisa memindahkan banyak orang ke jiwanya. Tidak perlu melakukan pertarungan sekarang. Kamu masih tiga atau empat tahun lebih muda darinya, jadi jika kamu bertarung sekarang, kamu akan sangat menderita. Tunda untuk nanti, dia menyarankan dengan cara ini. Si Hao berbalik dan menatapnya, tidak menunjukkan persetujuan apapun. Dia dengan lembut menghela nafas dan kemudian melihat ke arah Cakrawala lagi. Ketika kamu mengeluarkan tantangan, kamu harus menunggu lama tanpa ada tanda-tanda akan kembali. Demikian pula, sekarang setelah dia kembali, Anda juga harus memberinya pundak yang dingin. Huo Linger menyarankan dengan senyum yang agak licik. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyum, dan sikapnya tampaknya telah berubah. Akhirnya, dia menganggup dan berkata, Benar, aku akan membiarkan dia menggantung untuk jangka waktu pertama. Petik 2. Konfrontasi ini tidak terhindarkan, dan badai besar pasti akan pecah. Namun, pertempuran ini bukan hanya tentang si Yi. Apakah mereka akan bertarung begitu dia muncul hanya karena dia mau? Tentu saja tidak. Jika Huo Linger memiliki jalannya sendiri, maka dia akan meninggalkan individu dua pupil di tanah selamanya, membuatnya khawatir tanpa henti. Sementara itu, si Hao bisa dengan tenang fokus pada budidaya dan meningkatkan kekuatannya. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri, pertempuran tidak terlalu jauh. Petik 2. Ketika Huo Linger mendengar ini, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa orang ini punya pikiran sendiri dan tidak mau mendengarkan saran orang lain. Apakah Anda memiliki rencana khusus untuk hari-hari yang akan datang? Tanya Huo Linger. Kultivasi, dan kemudian pertempuran yang jujur dan tepat. Jawab si Hao. Ini tidak tampak seperti gayamu, aku selalu menganggapmu sebagai seseorang yang merencanakan dan menjebak individu dual pupil, kata Huo Linger. Omong kosong, apakah aku orang seperti itu? Dewa perang berladiri surga, adil dan terhormat. Ini adalah kata-kata yang menggambarkan gaya saya, balas si Hao. Kali ini, dia benar-benar hanya ingin memperjuangkannya dengan jujur. Dia membutuhkan pertarungan hebat di mana dia bisa bertarung sesuka hatinya. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia masih bisa mencapai kebesaran bahkan tanpa tulang makhluk tertinggi. Lalu mulai dari sini, kamu harus berkultivasi dengan pahit. Huo Linger mengingatkan. Aku akan mentraktirmu makanan nanti. Si Hao tampaknya sangat antusias saat mengemukakan topik ini. Flame Piton adalah salah satu penguasa zaman purba. Itu dikenal sebagai dewa api iblis dan sangat ganas. Si Hao memotong sepotong daging piton merah dan melemparkannya ke Heaven Transforming Bowel untuk perlahan-lahan memasaknya. Benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Ini adalah seorang ahli muda dari luar wilayah ini dengan kekuatan luar biasa. Itu sangat kuat dan sulit untuk dilawan. Makhluk berdarah murni dengan reputasi terkenal dibunuh oleh orang ini pada akhirnya begitu saja. Aku sekarang telah memutuskan bahwa musuhmu yang bukan makhluk humanoid pasti akan menderita secara tragis. Setelah kalah, mereka pasti akan dimakan. Huo Linger berkata sambil tertawa. Dia hanya seperti lotus merah yang bermekaran, dengan tatapan yang memabukkan. Sangat harum. Mulut wanita muda dengan mata besar itu mengalir dengan minyak. Dia tidak lagi peduli tentang citranya dan mulai berebut makanan dengan Huo Linger. Dari samping, orang-orang itu merasa seolah-olah semuanya tidak benar-benar terjadi ketika mereka makan daging flame piton. Jenius ini dari luar daerah ini menunjukkan kekuatan ganasnya dan membuat orang lain merasa hormat belum lama ini, namun itu sekarang bagian dari makanan mereka. Rasanya seperti mereka bermimpi. Rasa hormat dan perasaan mereka terhadap si Hao terus-menerus melanda mereka seperti gelombang besar. Ini terlalu biadab. Kamu benar-benar, anak muda yang menyapu semua sekte besar dalam alam dewa Void. Rasanya benar-benar seperti sedang bermimpi. Salah satu dari anak-anak itu berbicara dengan pusing. Makan daging piton. Si Hao merobek sepotong dan mengungkapkan senyum lebar. Ini agak sulit dipercaya. Adakah sesuatu yang bisa kami bantu? Salah satu dari mereka bertanya. Sebentar lagi, bantu aku menemukan Danau Magma. Saya perlu menangkap ikan yang, kata si Hao. Ini adalah masalah yang paling mendesak saat ini, serta apa yang paling dinanti-nantikannya. Dia perlu terus meningkatkan kekuatannya. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, dia masih tertinggal beberapa tahun dalam kultivasi. Dia tidak memiliki pengalaman yang bisa diadapatkan selama waktu itu, dan karenanya dia berada di bawah sedikit tekanan. Namun, mungkin saja tempat ini bisa menutupi kekurangannya. Setelah itu, Huo Linger berpisah dari mereka. Dia meninggalkannya dan anak-anak untuk mencari ikan yang, karena kemanapun dia pergi, dia akan menarik perhatian orang lain. Jika mereka terus berkeliaran bersama, rumor pasti akan mulai muncul. Sejak hari itu, si Hao mulai berkultivasi dengan pahit. Negara Batu, Ibu Kota Kekaisaran. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, namun tidak ada tanda-tanda si Hao. Semua orang menjadi sedikit khawatir, karena mereka semua ingin menyaksikan perselisihan antara dua pemuda tertinggi ini. Si Yi menjaga ketenangannya. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sambil menunggu begitu saja. Adikku yang baik, di mana kamu? Sekarang setelah saya tiba, apakah Anda berani menunjukkan diri Anda? Dia sekali lagi berbicara dengan tenang. Riak besar digerakkan oleh kata-kata ini. Si Yi mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tantangan, menarik perhatian dari semua pihak. Semua kekuatan besar mengawasi dengan cermat. Dia saat ini mengabaikan Manor Imperial Marsial. Setiap hari, jika dia tidak melantunkan sutra, maka dia berjalan-jalan. Dia tidak keluar dari jalannya untuk berkultivasi. Ada gaya dunia lain dan luar biasa baginya, membuat generasi yang lebih tua pun khawatir. Ada beberapa yang bisa mengatakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, menjadi sangat kuat. Pada saat ini, dia membacakan tulisan suci yang memungkinkan dirinya untuk kembali ke keadaan alami. Ini adalah jenis stabilisasi mengikuti kemajuan besar. Sebulan telah berlalu, dan Si Hao masih belum muncul. Pada akhirnya, Si Yi pergi dan memasuki alam Dewa Void. Dia gemetar di jalan yang dia lalui, membakar udara di sekitarnya. Sebulan telah berlalu, tapi Si Hao masih belum muncul. Pada akhirnya, Si Yi bangkit dan pergi ke alam Dewa Void. Kemanapun dia pergi, keributan besar akan muncul. Seluruh tempat menjadi gempar sebagai hasilnya. Negara api, tanah leluhur. Selama sebulan terakhir, Si Hao selalu sibuk berkultivasi. Wilayah berapi api ini benar-benar seperti tanah penuh harta yang menunggu untuk digali. Itu ke titik di mana Si Hao ingin benar-benar menggali tanah leluhur ini dan mencari tahu apa yang ada di intinya. Mengapa tempat ini memiliki zat dengan keilahian yang begitu banyak? Hanya, setelah beberapa upaya, hanya magma yang bisa dilihat di manapun ia menggali. Dia berenang dan hampir lelah sampai mati tanpa melihat akhir yang nyata. Pada akhirnya, dia menyingkirkan hal-hal ini. Dia akan berkultivasi dan mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan terlebih dahulu. Kali ini, Si Hao membunuh total lima makhluk kuat, yang semuanya dekat dengan tingkat raja yang mulia. Sum-sum tulang mereka dikeringkan dan dikumpulkan, dia akan panen besar kali ini. Selain itu, dia bahkan menggiling beberapa daging flame piton berdarah murni dan mencampurnya menjadi umpan yang harum. Gadis dengan mata besar dan pestanya membawanya ke sebuah danau yang mendidih. Danau lava ini sangat besar, menempati area yang sangat luas. Cahaya berwarna-warni merah itu sangat indah. Mereka semua merasa seperti sedang dimasak hidup-hidup bahkan dari jauh. Ini adalah Danau Iblis. Beberapa hal aneh telah terjadi di masa lalu, dan beberapa orang meninggal. Petik 2 Ini semua adalah peristiwa masa lalu yang dibesarkan oleh anak-anak muda. Namun, berdasarkan spekulasi Si Hao, kemungkinan besar ada beberapa jenis makhluk kuat yang tinggal di sini, dan dari berbagai petunjuk, ia curiga bahwa mungkin ada ikan yang raksasa. Dengan kata lain, mungkin ada jalan dao yang mendalam yang terlibat. Ikan yang sangat menakutkan memiliki kekuatan luar biasa dan dapat dengan mudah memenggal yang kuat. Persiapan Si Hao sudah cukup. Dia menyebarkan sum-sum tulang kering ke danau dan dengan sabar menunggu. Ikan yang jenis ini sangat licik. Jika mereka khawatir, mereka pasti tidak akan jatuh pada trik yang sama lagi. Setelah 4 jam penubir lalu, ketika Si Hao akan menyerah, permukaan danau mulai beriak. Dengan suara Pa, lengkungan petir meretas magma. Sebagian besar dari sum-sum tulang berkilau dikirim ke udara. Seekor ikan yang emas melonjak dan melahap semuanya. Begitu besar. Gadis dengan mata besar itu berteriak ketakutan. Ikan yang ini memiliki panjang satu kaki, lebih besar dari apapun yang pernah mereka buru di masa lalu. Ini masih bukan yang aneh. Sekelompok mengikuti di belakangnya, dan mereka semua kira-kira satu kaki dalam ukuran. Cahaya kemasan bersinar dengan cemerlang. Satu dua. Setidaknya ada seratus. Seluruh tempat ini sangat indah karena cahaya kemasan bersinar cemerlang. Sekolah ikan yang indah berenang di dalam lava, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Hanya berapa kali lebih berharga dari ini yang panjang jari yang ikan. Mereka semua memiliki kemampuan yang tidak lemah, dan yang tahu seberapa kuat khasiat surgawi mereka. Jelas itu adalah obat-obatan berharga yang mengejutkan dunia. Kali ini, persiapan si Hau cukup, dan dia sudah lama menyegel pantai danau. Formasi Eight Vicious Sword muncul, dan ada juga semua jenis artefak berharga yang muncul untuk memblokir pantai karena takut ada orang yang mengganggu mereka. Ketika sekolah ikan mendekat, dia dengan cepat mengeluarkan Heaven Transforming Bowel dan bahkan melemparkan dirinya ke depan untuk mengumpulkan ikan yang panjang ini. Ini adalah medan perang yang hebat. Ikan yang ini tidak kenal takut, dan mereka bahkan mulai menyerangnya. Semuanya terpancar dengan cahaya, melepaskan untayan demi untayan simbol untuk membentuk bentangan petir kemasan. Suara pipa terus terdengar. Si Hau juga tahu cara mengendalikan listrik. Dia memanggil teknik berharga suan nih. Hong! Pada akhirnya, seberkas api kemasan melonjak, memberinya kejutan besar. Ini adalah true solar flame, dan itu sangat menakutkan. Meskipun itu tidak sepenuhnya murni, itu masih cukup untuk membuat ahli realem Eng Raffemen bergetar. Mata si Hau menyipit dan dia bergabung dengan tubuh emas abadi. Sekarang bukan waktunya untuk ragu, karena dia harus melakukan yang terbaik untuk menaklukkan ikan ini. Benar saja, kesadaran spiritual yang vises ini sangat tajam. Begitu mereka merasakan bahaya, mereka ingin menyebar dan melarikan diri untuk mencegah tertangkap. Namun, itu masih terlambat. Si Hau merilis 10 lorong surgawi dan melemparkan dirinya ke lava untuk mengunci tempat ini. Dia segera membatasi seluruh area ini. Pada akhirnya, tidak satu pun dari 100 ikan yang plus mampu membebaskan diri. Mereka semua ditangkap hidup-hidup, membuat anak-anak di pantai menangis bahagia. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Lebih dari 100 kaki yang fish. Benar-benar pemandangan yang langka. Selain itu, yang paling mengejutkan Si Hau adalah bahwa ada 3 yang panjangnya setengah meter. Jika dia tidak membuka 10 lorong surgawi, dengan kekuatan dan kemampuan luar biasa yang dimiliki ketiga orang ini, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menangkapnya. Akhirnya, dia menyaring semua ratus ikan yang ke dalam mangkuk kecil berisi cairan emas. Kekuatan surgawi berfluktuasi dengan hebat, dengan kekuatan hukum dan simbol alam saling menjalin di dalam. Si Hau pergi ke isolasi dan menggunakan zat surgawi untuk memahami dao. Setengah bulan kemudian, fluktuasi hebat dilepaskan, menyebabkan wanita muda dengan mata besar dan yang lainnya menjadi heran. Mereka tahu bahwa orang buas ini telah menerobos. Si Hau telah menembus ke tahap tengah dari alam engrafemen. Kecepatan kultifasinya cukup untuk membuat orang lain tercengang. Jika berita ini keluar, rahang semua orang mungkin jatuh langsung ke tanah. Sementara itu, pada saat ini, Huolinger menerima laporan dan menemukan tempat ini. Selain itu, dia memberi Si Hau beberapa informasi. Si Hau telah menghabiskan waktunya baru-baru ini di alam dewa Void. Apa yang dia lakukan? Tanya Si Hau. Nyanyian sutra, berjalan-jalan. Dia telah meneliti catatan yang dibuat oleh orang-orang di masa lalu, jawab Huolinger. Ketika Si Hau mendengar apa yang dikatakannya, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Hebat! Jelas bahwa alasan Si Hau melantunkan sutra adalah karena dia telah mencapai bidang kultifasi yang sangat tinggi. Dia membersihkan hati dan rohnya, serta memoles dagingnya. Itu adalah dunia yang sangat misterius dan ajaib. Apa rencanamu? Tanya Huolinger. Saya jelas akan memunjungi Void God Realm, jawab Si Hau. Bab 339 konfrontasi jauh. Bisakah saya memasuki alam dewa Void dari sini? Tanya Si Hau. Tentu saja Anda bisa. Bahkan roh penjaga bangsa kita datang dari tempat ini. Saat bermandikan kemegahan surgawi seperti itu, bagaimana mungkin tidak bisa memasuki alam dewa Void? Mengapa saya merasa seperti Anda masuk dengan cara yang tidak konvensional? Si Hau tertawa datar, karena itu pasti tidak konvensional. Dia masuk dari tempat yang berbeda dari kebanyakan orang, tempat di mana hanya ada reruntuhan. Setelah dua tahun, Si Hau memasuki Void God Realm lagi. Persepsinya telah sangat berubah. Ketika dia mengenang masa lalu, mengingat bagaimana bahkan Void God Realm tidak bisa menahannya lagi dan mengusirnya, dia tidak bisa menahan senyum. Orang-orang berjalan mondar-mandir di starting ground, dan sibuk seperti biasa. Ada wajah-wajah asing di mana-mana yang tidak dikenalnya. Si Hau berjalan dan tidak terburu-buru untuk pergi kemanapun. Dia mencari di semua tempat, dan akhirnya, matanya akhirnya bersinar. Dia melihat dua orang yang dikenalnya yang masih di sini. Kakek burung dan koin jelas memiliki asal-usul yang aneh. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengawali tahun awal, tahun keluar? Si Hau terkejut. Apakah kalian berdua tua baik-baik saja selama ini? Setelah tidak bertemu satu sama lain begitu lama, berapa banyak lagi orang yang telah Anda peras? Apakah saya mendapat bagian? Si Hau bertanya sambil tersenyum. Dengan suara ceng, kakek koin melompat. Dia dengan cermat memeriksanya dan berkata, Ini kamu. Dia dengan cepat melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dengan diam-diam dia berkata, Jangan terlalu cepat mengekspos dirimu. Kami akan menjual beberapa informasi sedikit, dan kami akan memberi Anda setengahnya. Tidak perlu, kecuali itu teknik yang berharga atau sisa-sisa binatang berdarah murni, itu tidak benar-benar menarik bagiku. Si Hau menjawab, Nada suaramu menjadi semakin kasar. Jangan lupa siapa yang bekerja dengan kami dua tahun lalu. Kakek koin tampak tidak puas. Kakek burung juga mendekat dan berkata, Anak muda, kamu benar-benar mengesankan. Seberapa besar masalah yang akan Anda sebabkan kali ini? Si Hau melirik mereka dan berkata, Apakah aku terlihat seperti tipe orang yang akan menyebabkan masalah? Kamu, keduanya berteriak serempak. Si Hau memutar matanya dan berkata, Saya adalah orang yang sangat perhatian. Saya tidak akan pernah menyebabkan masalah. Petik dua. Ah Pei, keduanya secara bersamaan menembaknya dengan pandangan menjibir. Huo Linger, yang berdiri di kejauhan, terkikik tanpa henti saat dia menyaksikan. Cukup, jangan mengolok-olok anak terlalu banyak. Bertemu dengannya hari ini cukup merupakan pertanda untuk mengetahui bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Penampilan orang seperti dia, yang pada dasarnya adalah penjelmaan iblis, pasti akan membangkitkan keributan besar di dunia ini. Anda tidak harus rendah hati, serahkan semuanya pada kami, kata kakek koin. Dua orang tua ini, Si Hau mengutuk dalam hati, karena mereka benar-benar cocok. Dia akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, karena mereka yang membayar akan tetap menjadi musuhnya. Setelah beberapa saat, tersiar kabar bahwa anak biadab itu kembali untuk berperang dengan si Yi. Segera setelah itu, beberapa berita lagi dirilis, mengklaim bahwa Si Hau berada dalam isolasi dan tidak akan muncul selama setengah tahun lagi. Kedua informasi yang sangat berbeda ini menimbulkan kontroversi besar. Semua orang meletus ke perdebatan sengit, dan Void God Realm segera tersibuk dengan kegembiraan saat mereka menantikan penampilan Si Hau. Oke, pemanasan sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menyapu beberapa domba gemuk, kata dua orang tua yang baik-baik saja. Keduanya adalah pelanggar berulang. Dengan manipulasi mereka, mereka dengan mudah menggantung umpan ke mulut orang. Terutama karena keduanya memiliki hubungan rahasia dengan Si Hau di masa lalu, mereka mampu menarik perhatian semua orang. Ya ampun, ini besar. Bahkan makhluk berdarah murni mencari kita. Ini jelas bukan bisnis kecil. Petik 2. Si Hau tidak berpartisipasi. Dia hanya tahu bahwa kedua lelaki tua busuk itu menipu orang lagi, dan bahwa mereka akan mendapatkan banyak keuntungan bahkan ketika berbagai kekuatan besar dan makhluk berdarah murni muncul. Wey, kita berurusan bisnis dengan adil. Membayar tulang simbol primordial dan kami akan memberikan informasi. Kalau tidak, menyingkirlah. Petik 2. Akhirnya, bahkan ada binatang emas yang muncul. Ini adalah hamba dari gunung surgawi, dan mereka sangat kuat. Bulu emas menutupi tubuh mereka, dan aura mengerikan beredar di sekitar mereka. Kelompok binatang emas mengepung dua pria tua itu, namun keduanya hanya berkedip, tetap tenang dan tidak terganggu. Mereka siap untuk memeras makhluk-makhluk dari pegunungan Divin Arcaik hingga berdarah. Pada akhirnya, Si Hao muncul. Starting Grounds bergolak dengan suara berisik ketika Si Hao muncul di dalam Void God Realm, dan keributan besar muncul. Semua orang tahu bahwa pertempuran antara dua makhluk tertinggi muda akan datang. Semua jenis ahli dan binatang emas dari gunung Divin Arcaik membuat pintu masuk yang megah, namun mereka mundur karena shock karena Si Hao. Mereka menjatuhkan setumpuk tulang berharga purba saat mereka mundur ketakutan. Berita kemunculan Si Hao telah menyebar kemana-mana. Semua mata tertuju padanya. Pada kenyataannya, karena Si Hao masih berada di wilayah tingkat rendah, tidak ada yang benar-benar berani menyebabkan masalah baginya, termasuk makhluk dari pegunungan Divin Arcaik. Dia bisa memaksa jalan melalui siapapun. Segera, dia meninggalkan tempat ini dan memasuki surga surgawi. Semua orang di sini adalah seorang ahli di alam pasir surgawi. Melihat sisa-sisa medan perang lamanya membuatnya merasa agak tersentuh. Si Hao tidak berhenti dan dengan cepat masuk ke domain transformasi roh. Ini adalah tempat yang dia tidak bisa melangkahi sebelumnya, tetapi dia telah turun di sini hari ini, menggambar tatapan dari segala arah. Perlu disebutkan bahwa kakek koin dan kakek burung telah mengikutinya dan menimbulkan masalah dari belakang. Keduanya memiliki kekuatan yang tak terukur dan sangat kuat. Jangan kalian berdua hanya tinggal di starting grounds, tanya Si Hao. Keduanya tertawa terbahak-bahak, bisnis mengetuk pintu mereka, dan apa yang disebut bisnis ini secara alami akan mengikuti Si Hao. Mereka ingin mendirikan kasino dan menarik para ahli dari semua tempat untuk berjudi. Pertempuran mungkin pecah antara dua pemuda tertinggi, sehingga mereka tidak mau ketinggalan. Stoney Nation Imperial Capital, Marsial Imperial Manor. Si Yi membuka matanya, dia telah menerima laporan. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, aku akan pergi melihatnya. Petik 2. Cahaya surgawi yang biasanya di sekelilingnya saat ini sedang dikendalikan, dan ritme dao surgawi dapat didengar. Saat ini, tampaknya ada aura restoratif di sekitarnya ketika ia meneriakkan sutra setiap hari, memungkinkan tubuh dan rohnya menjalani pembaptisan. Si Yi datang. Surga, individu berkulit ganda muncul. The Void God Realm berteriak dan bergetar ke segala arah. Karakter utama lainnya dari dua makhluk tertinggi muda muncul. Setiap daerah bergetar, dan bahkan napas orang-orang menjadi jengkel. Ini adalah dua bilah tajam yang saling bertentangan. Bisa juga dikatakan bahwa mereka adalah dua komet yang bertabrakan di bumi yang besar ini. Selama beberapa hari terakhir ini, Si Yi muncul berkali-kali, tapi dia tidak selalu di sini. Alasan dia datang hari ini jelas untuk pasangan klan yang lebih muda. Gelombang mengamuk berkeliaran di puluhan ribu gunung. Tidak hanya Void God Realm dalam kekacauan, ini juga berlaku untuk dunia luar. Topik ini sedang dibahas di mana-mana. Anda telah mendengar. Kedua makhluk tertinggi muda keduanya memasuki alam dewa Void. Kita harus bergegas dan menonton. Siapa tahu, pertempuran bahkan mungkin pecah. Petik 2. Kita tidak bisa melewatkan acara seperti ini. Pertarungan yang mengubah dunia mungkin akan dimulai. Petik 2. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa peristiwa yang menggerakkan Void God Realm, tetapi tidak ada yang semenarik ini. Orang-orang menghambur ke TKP dan benar-benar ada terlalu banyak tokoh yang berusaha mengerumuni. Hari ini, tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak praktisi yang menonton. Void God Realm penuh sesak. Si yi tiba. Pertama, ia memasuki tanah awal, lalu memasuki surga Pasej Surgawi. Setelah itu, ia memasuki transformasi spiritual sebelum akhirnya melangkah ke domain alam ukiran. Keduanya bertindak dengan cara yang agak aneh. Mereka berada di daerah yang berbeda dan tidak mengambil kesempatan pertama untuk bertemu. Ini membuat semua orang gugup namun penuh harap. Mereka sekarang lebih cemas daripada para peserta itu sendiri. Apa artinya ini? Mengapa mereka tidak segera bertemu? Pada kenyataannya, Si Hao sadar ketika si yi melewati domain transformasi spiritual. Namun, keduanya tidak berjalan menuju satu sama lain. Apakah pertempuran akan terjadi? Semua orang ragu karena keduanya sepertinya tidak terburu-buru sama sekali. Banyak orang yang mencoba menebak alasan mengapa mereka tidak bertarung. Jika mereka bertempur, kemungkinan besar mereka akan memecahkan rekor tentang pertempuran. Keduanya sedang bersiap untuk pertempuran hebat yang menakjubkan. Pada saat ini, Void God Realm telah terpisah menjadi dua kelompok besar. Satu kelompok berada di wilayah transformasi spiritual, dan yang lainnya pergi ke tempat si yi berada saat mereka semua menunggu pertempuran. Adik laki-laki, kami sudah berpisah selama bertahun-tahun. Apakah kamu baik-baik saja? Akhirnya, si yi berbicara ke udara dengan tenang. Beberapa orang membawa kembali kata-kata ini, menyebabkan banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Tidak perlu untuk khawatir, aku sudah cukup sehat. Ini adalah jawaban si hao. Bisa dikatakan adegan ini cukup aneh. Mereka belum bertemu, dan berbicara ke udara. Semua orang mengira ini agak aneh. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, aku merindukanmu. Kapan Anda akan datang menemui saya? Si yi bertanya. Jika Anda ingin bertemu, maka Anda hanya harus datang, jawab si hao. Gigi dan perut semua orang sakit. Apa yang terjadi akankah dua pemuda tertinggi ini hanya berbicara sambil dipisahkan oleh seluruh wilayah? Kapan akan terjadi perkelahian? Pada saat ini, banyak yang menduga bahwa keduanya sama-sama takut dan tidak ingin bertindak gegabuh. Jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya pasti akan menggelegar. Apakah paman ziling baik-baik saja? Tanya si yi. Ketika si hao mendengar, tatapannya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Saat itu, ayahnya terjebak oleh sepotong keputusan surgawi Rain Clan, dan menderita luka-luka. Demi menemukan obat surgawi untuknya, ia melakukan perjalanan jauh dan keberadaannya masih belum diketahui sampai saat ini. Semuanya disebabkan oleh duo ibu dan anak itu. Apakah pertanyaan si yi saat ini adalah provokasi atau etiket yang tepat? Apakah paman dalam kesehatan yang baik? Si hao bertanya dengan acuh tak acuh. Dia pernah mengalahkan si zi teng selama pertempuran ibu kota kekaisaran dan menyebabkan cedera serius. Sekarang masalah ini diangkat lagi, itu sama-sama etiket dan provokasi pada saat yang sama. Kapan kita akan bertarung? Tanya si hao, langsung ke intinya. Kali ini, si yi tidak muncul. Dia mengeluarkan sepotong tulang simbol primordial. Di atasnya ada beberapa kata terukir yang disampaikan orang. Kita bisa bertarung kapan saja. Kata-kata itu sederhana, tetapi mengeluarkan tekanan yang sangat kuat saat si hao membacanya. Itu meledak dengan sinar cahaya yang tak tertandingi sebelum meledak. Orang-orang luar biasa di sekitarnya gemetar. Ini berisi jejak kekuatan seseorang sendiri, namun itu seperti lautan yang luas. Selain si hao, tidak banyak yang bisa menolak. Ini jelas akan menjadi pertempuran gelap. Si yi sedang mengukur kekuatan saudaranya sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa menolak surat sederhana, maka tidak banyak lagi yang bisa dibicarakan. Si hao berjalan maju. Di dalam dunia transformasi spiritual, tidak ada yang berani menghalangi dia. Dia tiba di rumah Rain Clan, sebuah tanah murni yang luas. Pada saat ini, semua orang dari klan Rain gemetar. Mungkinkah tempat ini berakhir menjadi tanah tandus juga? Akar Rain Clan di surga pas Heavenly dihancurkan oleh orang yang sama ini. Dengan suara kiang, si hao melepas papan prasasti perunggu dari gerbang Rain Clan. Semua orang dari ekspresi klan berubah, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Bagaimana tulang saya, berguna? Si hao mengukir kata-kata ini sebelum melemparkannya ke dalam Rain Mansion. Tablet ini dengan cepat dikirim ke si yi dan meledak dengan cahaya surgawi. Kata-kata ini berdentang seperti pedang surgawi. Mereka menerangi seluruh area ini, dan banyak orang dapat melihat mereka. Ini luar biasa dan sangat kompatibel dengan saya. Itu tidak jauh lebih lemah dari murid ganda saya. Si yi menjawab. Dia mengukir deretan kata-kata, dan itu berisi sedikit kesombongannya dan juga sedikit ketidakpedulian. Pesannya jelas. Pertama, dia tidak bersalah atau malu, dan kedua, tulang makhluk tertinggi lebih lemah daripada murid ganda. Apakah murid ganda begitu kuat? Saya tidak akan pernah mengira itu adalah mereka. Kalau tidak, mengapa Anda memiliki kepercayaan diri yang begitu rendah sehingga Anda perlu menanamkan tulang orang lain? Si Hao menjawab. Kedua makhluk tertinggi muda itu saling berseberangan dengan kekerasan yang sama. Meskipun mereka masih dianggap tenang, mereka langsung bisa memicu badai besar. Bab 340 Catatan Berkelanjutan Kapan Pertempuran? Tanya Si Hao. Dengan kalimat ini diucapkan, perhatian semua orang menjadi fokus. Semua orang menahan napas. Baik sekarang dan masa depan semuanya baik-baik saja. Saya berada di dunia engrafemen, jadi kapanpun Anda merasa nyaman, jawab Si Yi. Ini adalah tipe kepercayaan diri, dan bahkan lebih sombong. Pikiran semua orang sangat terguncang. Setelah dua pertarungan ini, yang satu jelas akan jatuh dan kemungkinan besar tidak akan muncul lagi di dunia ini. Kalau begitu datang saja ke alam transformasi spiritual untuk bertarung. Saya juga di sini, menunggu Anda untuk datang bertarung, Si Hao berbicara. Transformasi spiritual terlalu rendah levelnya. Karena seperti itu hanya bisa dianggap sebagai kenangan masa muda. Jika Anda belum mencapai alam engrafemen, maka saya akan memberi Anda waktu dan menunggu. Kata Si Yi. Ini adalah manifestasi dari kepercayaan dan kekuatannya, serta jenis penghinaan. Dia tidak mau berbalik dan ingin menghadapi musuhnya di dunia yang lebih tinggi. Anda bahkan berani memamerkan alam engrafemen. Tidak akan lama bagi saya untuk mencapai level sempurna, jadi apa yang hebat tentang itu? Si Hao berbicara. Dengan kata-kata ini diucapkan, banyak orang menjadi terdiam. Orang harus tahu bahwa banyak orang merasa sulit untuk memasuki alam engrafemen, dan itu adalah level di mana banyak karakter lama masih terjebak. Banyak dari mereka bahkan tidak akan menerobosnya seumur hidup mereka. Ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu, itu benar-benar merupakan pukulan berat bagi kepercayaan banyak orang. Semua orang tahu bahwa apa yang dia katakan tidak berlebihan dan bahwa dia benar-benar memiliki bakat semacam itu. Mereka percaya bahwa waktu ketika Tuan Muda Surgawi lainnya akan muncul tidak terlalu jauh. Itu bukan hanya gelar, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Adikku, kata-katamu agak terlalu hebat. Sebagai seseorang yang hidup di dunia ini, Anda harus mengingat kata kesederhanaan. Si Yi berbicara. Mengapa saya membutuhkan saran Anda? Dengarkan kata-katamu sendiri, jawab Si Hao. Jelas bahwa percikan api mulai berkobar di antara keduanya. Itu membuat semua orang lebih berharap untuk pertempuran besar. Si Hao berbicara lagi. Anda tidak cukup percaya diri di alam transformasi spiritual. Jika Anda begitu tertarik pada kesederhanaan, maka kembalilah. Saya akan menunjukkan kepada Anda siapa yang lebih kuat. Petik 2. Semua orang terdiam. Bocah ini benar-benar kuat. Meskipun dia kehilangan tulangnya yang tertinggi, dia masih sangat kuat. Semua orang tahu ada gumpalan amarah di hatinya. Dia tidak mau menyerah pada individu dual pupil, dan dia akan menggunakan tubuhnya yang biasa untuk bertarung melawan hadiah surga wilawannya. Kamu masih anak-anak. Aku akan menunggumu, kata Si Yi. Suaranya yang tenang membawa sedikit kekuatannya. Dia memperlakukan pihak lain seperti anak kecil yang tidak pantas diperlakukan sama. Aku hanya punya satu kalimat untukmu. Di bidang apapun yang bisa saya sempurnakan, saya tak tertandingi, kata Si Hao. Kalimat ini tidak diucapkan dengan suara keras, dan bahkan bisa dikatakan agak lunak. Namun, itu membuat semua orang terlihat kaget. Semua orang merasakan hati dan pikiran mereka bergetar ketika mereka memikirkan masa lalu. Kata-kata orang kecil ini benar-benar berani. Dia sangat percaya diri dan tampak lebih sombong daripada Si Yi. Dia benar-benar bisa mengatakan kata-kata seperti ini. Niatnya jelas. Dia menyatakan bahwa dia tidak tertandingi di bidang apapun yang bisa dia capai, menyeratkan bahwa jika Si Yi berada di dunia yang sama dengan dia, maka dia secara alami tidak akan menjadi lawannya. Ini adalah tantangan yang sama sekali tidak disembunyikan. Apakah itu memproklamirkan diri? Iyer tidak akan menurunkan dirinya ke level Anda. Dia sedang menunggu Anda untuk mencapai alam engrafemen dan bahkan memberi Anda waktu untuk berkultivasi. Namun Anda bahkan tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih. Petik 2 Di kejauhan, seorang pria parubaya menggelapkan wajahnya dan berkata pada dirinya sendiri. Dia mengira suaranya sangat lembut dan hanya orang-orang di dalam klannya yang bisa mendengarnya. Dia tidak pernah berharap bahwa Si Hao masih bisa mengambil kata-katanya. Bawa dia kembali ke sini untuk melawannya. Mari kita lihat apa yang terjadi, Si Hao berbicara dengan dingin. Itu adalah seseorang dari klan hujan, dan setelah mendengar apa yang dikatakan, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak mengatakan lagi karena takut bahwa dia akan membawa bencana lain kepada klannya. Jika bocah busuk ini mencabut fondasi mereka di alam transformasi spiritual juga, maka dia benar-benar tidak akan bisa menangis bahkan jika dia mau. Adikku yang baik, kamu terlalu percaya diri. Bahkan dewa yang sejati tidak akan berani mengatakan bahwa mereka tidak tertandingi di bawah langit. Si Yi menjawab dengan dingin. Saya berani mengatakannya, kata-kata Si Hao sangat jelas. Semua orang mendengar kata-kata itu. Orang kecil ini dari klan batu benar-benar berani, berani mengatakan apapun. Apakah ini cerminan sifatnya atau apakah dia benar-benar percaya kata-kata ini? Keyakinan tidak tertandingi telah menemani saya sejak lahir sampai hari ini. Sekarang aku benar-benar ingin bertempur melawanmu. Si Yi berkata pada dirinya sendiri. Lalu tunggu apa lagi? Kemarilah dan bertarung, kata Si Hao. Pertarungan. Anda hanya seorang peladang alam transformasi spiritual yang tidak signifikan, namun Anda berani memerintahkan saya. Itu akan terlalu banyak lelucon. Sedikit cemohan muncul di sudut bibir Si Yi. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan malah berjalan ke Rein Klan Manor. Itu adalah tanah suci yang agung dan mengesankan yang melonjak dengan energi keberuntungan dan cahaya warna-warni. Tempat ini sangat cocok untuk budidaya. Ada bidang pengobatan spiritual dan semua jenis binatang baik di sini. Mereka semua terbentuk dari energi esensi alam Void Dewa dan tidak berbeda dari rekan-rekan kehidupan nyata mereka. Si Hao tampak seperti berada pada levelnya sendiri saat dia menyapu tempat ini tanpa kendali. Dia tidak memiliki sedikitpun rasa takut atau khawatir dan tidak memperlakukan ini seperti masalah besar sama sekali. Klan Hujan terkejut dan geram, tetapi mereka hanya bisa terus mundur, tidak berani menghalanginya. Pelajaran yang mereka ajarkan terakhir kali berdampak terlalu besar pada mereka. Kerugian mereka selama waktu itu terlalu parah. Mereka tidak punya cara untuk melawan anak muda ini. Pergi ambil dekret surgawi atau undang Si Yi. Si Hao berbicara. Jelas bahwa dia tidak datang ke sini dengan niat baik. Tujuannya kali ini justru untuk menimbulkan masalah. Dendamnya terhadap Klan Hujan sangat dalam, jadi dia tidak merasa sedikitpun minta maaf saat dia masuk ke tempat ini. Semua orang di dalam Rein Klan merasakan wajah mereka jatuh pucat. Ketika dekret surgawi diangkat, mereka merasakan sakit dari lubuk hati mereka. Benda suci semacam itu telah dikunyah oleh bocah jahat ini sudah dua kali. Jangan melewati batas. Seorang anak muda meraung marah. Melewati batas. Ketika Anda melakukan dosa-dosa itu, mengapa Anda tidak bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini? Si Hao berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbanting, meledakan sebuah monumen yang menggambarkan pencapaian Rein Klan berkeping-keping. Nama-nama leluhur Rein Klan yang ada di permukaannya, dan prestasi gemilang mereka telah dicatat. Itu adalah simbol kemuliaan dan kehormatan mereka, namun pada akhirnya, itu dihancurkan oleh Si Hao dengan satu telapak tangan. Ini membuat semua orang meletus dengan amarah. Mata mereka terasa seperti terpisah, tetapi tidak ada satu orang pun yang berani naik. Peristiwa dari terakhir kali benar-benar sangat menakutkan mereka. Pada kenyataannya, begitu Si Hao melangkah ke lokasi ini, banyak karakter penting sudah pergi. Mereka lebih suka menyerahkan tempat ini. Bertarung atau tidak? Si Hao menyatakan kata-kata ini. Potongan tablet batu prestasi berputar-putar di udara ketika semua kemuliaan yang direkam menghilang ke udara tipis. Satu-satunya kata yang tertinggal adalah deklarasi perang ini untuk mengirim Si Yi. Pada saat ini, Void God Realm menjadi agak damai lagi. Semua orang tahu bahwa pertempuran hebat itu tidak terlalu jauh. Si Yi akhirnya harus menerima tantangan. Hong Long Long. Segera setelah itu, balasan dari Si Yi muncul. Dia menunjukkan kekuatan dominannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan bukannya dengan langsung memecahkan rekor. Tablet batu berkilau muncul, dan deskripsi catatan muncul. Selain itu, dia bahkan meninggalkan pesan di atas, apakah saya harus kembali sehingga saya bisa bermain dengan seorang anak? Atas dasar apa aku harus bertarung melawanmu? Ini adalah jenis penghinaan, serta jenis kesombongan dan kesombongan. Dia merasa bahwa jika dia kembali karena ini, itu dapat merusak prestise dan martabatnya. Dia merasa bahwa Si Hao masih kekurangan kualifikasi untuk membuatnya melakukannya. Hong! Suara gemetar dunia yang luar biasa terdengar. Kaki kanan Si Hao dengan paksa diinjak-injak ke tanah, meledakkan istana menjadi setitik cahaya. Orang-orang di sini semua menderita banyak korban ketika tanah kuno yang megah ini dihancurkan. Adegan ini benar-benar mengerikan. Simbol membanjiri tempat ini dengan padat saat petir menjalin dan api membakar tempat ini. Ada banyak formasi hebat yang melindungi tanah kuno ini, tetapi semuanya hancur pada saat ini. Celah terus muncul, dan mereka sangat lebar. Pada akhirnya, mereka hampir membuat tempat ini tampak seperti ngarai. Markas berharga Rain Klan hancur. Semuanya disebabkan oleh kekuatan satu kep kakinya. Tablet batu berkilau muncul, kaki kanan Si Hao membuat semua arah bergetar, memecahkan rekor masa lalu. Sudah berkualitas. Selain mengisi beberapa informasi yang diperlukan tentang tablet batu berkilau, ia juga menambahkan kalimat ini sebagai balasan atas ejekan lawannya. Ini adalah prasasti rekor, dan segera setelah rekaman didirikan, tablet batu yang sama akan muncul di mana-mana untuk memberi tahu semua orang di dunia ini. Apalagi itu semua terjadi secara bersamaan. Semua orang terguncang. Dua bocah ini, terlalu gila, kan? Mereka benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini terlalu kuat. Bintik-bintik berkilau melayang ketika tablet batu lain muncul. Si Yi memecahkan rekor di alam Engrafemen, dan hanya ada beberapa kata di atas. Apakah kamu mencoba memaksaku? Simbol menutupi seluruh tubuh Si Hao. Fluktuasi hebat melanda tempat ini, dan seluruh tubuhnya menjadi seperti tungku besar. Tinjunya terhempas, meletus dengan aura surga yang meluap. Tubuhnya beresonansi dengan rohnya, melepaskan kekuatan tubuhnya. Seluruh tempat ini mulai bergetar. Sebuah tablet batu muncul, dan hanya satu kata yang tertulis di atasnya. Benar. Semua orang terpana. Ini benar-benar terlalu boros, memecahkan rekor untuk berbicara satu sama lain, ini, ini seperti sesuatu dari buku surgawi, membuat semua orang di sini bergetar. Mereka semua benar-benar terguncang. Mereka belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya, mereka juga belum pernah melihat konfrontasi semacam ini. Itu membuat orang normal merasa sangat malu. Seberapa mengejutkan jenis oposisi ini. Pada saat ini, lupakan realem Void God, setiap bagian dari dunia nyata bahkan sangat terguncang. Ketika orang-orang menerima berita ini, mereka memanggil semua teman mereka dan dengan cepat memasuki alam dewa Void untuk menyaksikan konfrontasi historis ini. Dengan suara weng, Si Hao meninggalkan reruntuhan ini. Kali ini, dia melangkah di atas formasi untuk memasuki wilayah tertentu yang cukup jauh. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tanah terlarang. Biasanya, tidak ada manusia yang pergi ke sana untuk menimbulkan masalah dan akan tinggal jauh. Itu karena ini adalah wilayah pegunungan di Vin Archive. Tanah murni manusia akan dibangun jauh, dan hanya dengan menggunakan platform formasi untuk membuka lorong emas orang dapat dengan cepat tiba di sini. Ini, semua orang merasakan gelombang keraguan, tetapi pada akhirnya, mereka mengumpulkan keberanian mereka dan mengikuti. Mereka ingin melihat ini sampai akhir. Ini adalah daerah yang sangat damai, dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini secara normal. Namun, hari ini, ada banyak makhluk yang dengan cepat mengikuti Si Hao ke wilayah ini. Sebuah danau yang sangat besar terbentang di depan. Riak hijau bisa terlihat di permukaannya. Esensi spiritual melayang sekitar dan lampu warna-warni berkedip-kedip di tempat yang sangat indah ini. Struktur kuno berjajar di tepi danau besar. Mereka tampak seperti kuil dari zaman kuno, megah dan mengagumkan. Bahkan aura dewa dipancarkan dari tempat ini. Di atas gerbang yang sangat besar, ada papan bertulis horizontal. Ada tiga kata di atas, danau roh iblis. Si Hao benar-benar datang ke tempat seperti ini. Itu membuat pikiran semua orang melompat cemas. Tak satupun dari mereka yang berani mendekat, dan mereka semua menyaksikan dari jauh. Pa! Pada saat berikutnya, Si Hao mengambil tindakan. Dia menghancurkan pintu besar itu dengan satu telapak tangan dan menurunkan tanda itu. Hong! Papan bertuliskan bersinar, mengirimkan cahaya keberuntungan ke segala arah dan kabut iblis muncul. Ini sebenarnya adalah harta aneh yang sangat kuat. Itu ingin menghancurkan telapak tangan dan jari Si Hao. Pecah! Si Hao meraung dan melepaskan sepuluh lorong surga untuk mengunci tempat ini. Kekuatan kunpeng ditampilkan saat ia menghancurkan papan perunggu ini menjadi beberapa bagian dengan tangannya yang telanjang. Setiap inci dari itu dilenyapkan. Selama proses ini, api surgawi yang terbakar dan berdenyut dengan kasar menghilang ke dalam kekosongan. Jejak kekuatan dewa, semua orang gemetar, papan itu jelas bukan benda biasa, tapi dihancurkan begitu saja. Semua orang ngeri. Orang ini terlalu mendominasi. Dia bergegas ke sini untuk memprovokasi orang-orang dan roh iblis, menghancurkan pintu masuk mereka. Ini benar-benar terlalu berani. Pada saat itu, sebuah tablet batu percikan muncul. Dengan menghancurkan papan bertuliskan roh iblis lake, papan perunggu yang diubah oleh dewa, ia membuat rekor. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apakah orang ini berusaha menentang surga? Ekspresi Si Hao tenang. Dia meninggalkan tiga kata di tablet batu, bertarung atau tidak. Hong! Seseorang membuat rekor dalam alam engrafemen, membuat tablet batu muncul. Ada satu dunia di atas, berjuang. Setelah hening sejenak, semua orang menjadi gempar. Si Yi telah menerima tantangan. Jelas bahwa dia akan turun ke wilayah transformasi spiritual untuk bertarung melawan Si Hao. terima kasih telah menonton! Sabtuoperation Terima kasih.